Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 15. Itulah hari terakhir kemunculan Raja Jayanagara di muka umum. Di hari upacara ogoh-ogoh, di hari Santi Dharma dan hari-hari setelah Hari Raya Nyepi, Raja Jayanagara tidak pernah keluar dari kamarnya. Apa yang terjadi atas diri Raja Jayanagara? Hanya Nyisarijah saja yang tahu apa yang terjadi atas diri junjungannya itu, karena hanya perempuan tua itu saja pelayan dalam kepercayaan Raja Jayanagara yang diperbolehkan keluar masuk kamarnya. Sementara pelayan yang amat setia itu tidak berani membuka mulut untuk berkata satu patah katapun tentang keadaan Raja Jayanagara. Pekan pertama berlalu, Nyisarijah masih dapat menutup rapat-rapat rahasia apa yang terjadi atas Raja Jayanagara. Pekan kedua, Nyisarijah mulai gelisah. Raja Jayanagara harus segera disembuhkan, apa yang harus aku lakukan untuk kesembuhan junjunganku itu sementara dirinya melarang siapapun masuk ke dalam kamarnya, berkata Nyisarijah di dalam gubuknya di sebuah malam dengan perasaan penuh rasa resah dan gelisah. Hingga di suatu hari, Nyisarijah benar-benar sudah tidak punya pilihan lain antara sumpahnya untuk tidak buka mulut dengan rasa cinta dan sayangnya kepada junjungannya itu yang telah diasuhnya semenjak bayi merah, yang disayanginya sebagaimana putra kandungnya sendiri. Bagenda Raja telah melarang hamba berkata kepada siapapun tentang keadaan dirinya, berkata Nyisarijah kepada Mahapatih Arya Tadah yang datang ke Puripasanggerahan Raja menanyakan tentang keadaan Raja Jayanagara. Kesetiaan Bibi tidak kusangsikan lagi, Bibi adalah pengasuhnya yang amat dipercaya oleh ayah bundanya. Dan tidak kusangsikan lagi bahwa Bibi sangat menyayanginya sebagaimana putra kandung Bibi sendiri, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada pelayan tua itu dengan penuh kehati-hatian. Mahapatih Arya Tadah tidak menduga sama sekali, bahwa ucapannya telah membuat pelayan tua itu menangis terseduh-seduh meluapkan rasa resah dan gelisahnya yang telah dipendam selama dua pekan itu, di setiap harinya, di setiap malam menjelang tidurnya. Hamba menyayanginya seperti anak kandung hamba sendiri, hamba tidak tega melihatnya seperti itu, berkata pelayan tua itu dengan suara tangisnya. Kami semua menyayanginya, kami semua mencintainya. Sebagaimana dirimu menyayanginya, sebagaimana dirimu mencintainya, katakanlah kepada kami apa yang terjadi atas dirinya, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada pelayan tua itu masih dengan suara perlahan penuh perasaan hati. Kembali Mahapatih Arya Tadah melihat pelayan tua itu menangis lebih keras lagi, nampaknya perkataan Mahapatih Arya Tadah begitu menyentuh perasaan hatinya. Hamba tidak tega melihatnya seperti itu, berkata Nisarijah sambil menangis terseduh-seduh. Selama bibi tidak mau membuka mulut, bibi tidak dapat menolongnya, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada Nisarijah. Hamba telah berjanji untuk tidak berkata apapun tentang dirinya, berkata Nisarijah masih dengan isak tangisnya. Mana yang bibi pilih, menepati janji atau melihatnya terus menderita, berkata Mahapatih Arya Tadah masih dengan suara perlahan. Terlihat Nisarijah terdiam, nampaknya tengah berpikir dan mencoba menguatkan hatinya. Bagendara Raja tengah menderita penyakit aneh, seluruh tubuhnya tumbuh bisul menjijikan, berkata Nisarijah yang langsung melanjutkan tangisnya, lebih keras. Dari sebelumnya, Mahapatih Arya Tadah tidak berkata apapun, menunggu tangis Nisarijah reda. Ketika suara tangis Nisarijah mulai reda terhenti, Mahapatih kembali bertanya dengan penuh hati-hati. Apakah penyakit Baginda Raja sama dengan yang dialami oleh istri Ratamca? Bertanya Mahapatih Arya Tadah teringat kepada penyakit yang diderita oleh istri Ratamca. Benar tuanku, sangat mirip sekali dengan yang pernah dialami oleh Nisarajah, berkata Nisarijah penuh kepastian. Mendengar perkataan pelayan tua itu, terlihat Mahapatih Arya Tadah mengangguk-anggukan kepalanya seperti dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas diri Baginda Raja Jayanagara. Nampaknya Baginda Raja merasa malu bila orang mengetahui penyakit yang dideritanya itu, berkata Mahapatih Arya Tadah dalam hati. Kembalilah bibi bekerja seperti biasa, aku akan berusaha mencari jalan keluarnya, mencoba mencari obat untuk penyembuhan junjungan kita, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada Nisarijah. Setelah pelayan tua itu pergi, Mahapatih Arya Tadah terlihat terdiam. Nampaknya lelaki perkasa itu tengah berpikir keras. Ratamca pernah menyembuhkan istrinya sendiri, berarti Ratamca dapat menyembuhkan Baginda Raja, berkata Mahapatih Arya Tadah dalam hati. Namun tiba-tiba saja pikiran lain datang di benaknya. Baginda Raja tidak ingin siapapun mengetahui penyakit yang dideritanya, berkata kembali Mahapatih Arya Tadah. Seperti berperang di dalam pikirannya sendiri. Namun tiba-tiba saja wajah lelaki perkasa itu begitu cerah, pertanda telah menemukan sebuah kera. Di dalam pikiran Mahapatih Arya Tadah tersangkut sebuah nama, seseorang yang sangat dekat sekali dengan Raja Jayanagara. Raja Jayanagara tidak akan marah bila Patih Gajah Mada sendiri yang datang membuka kamarnya, berkata Mahapatih Arya Tadah dalam hati menemukan seseorang yang dapat membantunya. Demikianlah, pada hari itu juga Mahapatih Arya Tadah memanggil seorang prajurit. Aku perlu seseorang yang dapat memacu kuda sehari semalam tiada henti hingga sampai dikediri, aku yakin kamu dapat melakukannya, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada seorang prajurit. Hamba pamit diri, berkata prajurit itu mengundurkan diri. Maka tidak lama berselang, terlihat prajurit itu telah keluar dari Istana Majapahit dan langsung memacu kudanya. Ternyata prajurit itu memang dikenal sebagai penunggang kuda yang sangat andal, terlihat debu beterbangan di belakang kaki kudanya yang dilarikan begitu kencang seperti terbang. Dan prajurit itu terus memacu kudanya ketika di atas padang ilalang, ketika berada di atas tanah bulakan panjang, bahkan manakala berada di atas jalan sebuah padukuhan. Terlihat beberapa orang harus menyingkir lari berhamburan takut tertabrak laju kudanya. Namun semua orang di jalan-jalan padukuhan berusaha menekan amarahnya manakala mengetahui bahwa yang memacu kuda itu adalah seorang prajurit, dalam hati mereka segera menerka bahwa pasti ada sesuatu yang sangat amat penting yang harus segera disampaikan. Hingga manakala hari telah jatuh malam, Prajurit itu telah tiba di Kademangan Simpang dan langsung menuju ke sebuah barak kesatuan prajurit yang memang ada ditempatkan di Kademangan Simpang itu. Aku perlu seekor kuda yang tegar dan segar, malam ini juga aku harus melanjutkan perjalanan kekediri, berkata prajurit itu kepada seorang pimpinan kesatuan prajurit di Kademangan Simpang. Jaga pandanganmu di perjalanan malam, berkata pimpinan kesatuan prajurit di Kademangan Simpang. Aku mempercayakan kepada matuk kuda hitam ini, berkata prajurit itu yang sudah melompat ke atas punggung kuda. Terlihat prajurit itu telah menghentakan kakinya di atas perut kuda hitam itu. Terdengar suara ringkai kuda yang terkejut langsung melompat dan berlari menembus kegelapan malam. Sebagai mana yang dikatakan oleh prajurit itu, dirinya memang mengandalkan ketajaman matuk kudanya menembus perjalanan malamnya. Ternyata kuda yang ditungganginya adalah seekor kuda yang sangat kuat dan tegar, tiada henti semalaman diajaknya berpacu menuju arah Kota Raja Kediri. Dan pagi itu Kota Raja Kediri sudah cukup ramai mana kala prajurit penunggang kuda hitam telah membuat sebuah keributan kecil di jalan utama yang dilewatinya. Hanya sebuah keributan kecil di mana beberapa orang harus berlari menepit takut tertabrak laju kuda prajurit itu yang terus melaju seperti tidak peduli ada banyak orang berjalan beriring menuju arah pasar Kota Raja di pagi itu. Apakah dikira jalan ini milik nenek moyangnya sendiri, berkata seorang lelaki sambil menunjuk ke arah prajurit berkuda itu yang telah terbang berlalu jauh meninggalkannya. Demikianlah, akhirnya prajurit berkuda itu telah berada di depan gerbang istana Daha. Sementara itu di waktu yang sama di istana Majapahit, Ratanca terlihat memasuki balai kepatian. Mohon maaf bila Tuan harus menunggu, berkata Ratanca di hadapan Mahapati Arya Tadah. Justru akulah yang seharusnya minta maaf, telah mengganggu tugasmu di pagi ini, berkata Mahapati Arya Tadah penuh keramahan hati kepada Ratanca. Tidak ada yang terganggu, panggilan Tuan Mahapati pastinya lebih utama dan pastinya sangat penting sekali, berkata Ratanca. Memang sangat penting dan bersifat sangat rahasia sekali, berkata Mahapati Arya Tadah. Mendengar perkataan Mahapati Arya telah membuat Ratanca bergeser duduknya dengan perasaan bergelebar. Sangat penting dan rahasia, berkata Ratanca dalam hati. Terlihat Mahapati Arya Tadah tersenyum melihat. Kegelisahan di wajah Ratanca. Sebelumnya aku akan bertanya kepadamu, seandainya saja di perbatasan kota Raja ada sekumpulan musuh ingin menghancurkan kita, apakah kamu bersedia angkat senjata melawan musuh itu? Bertanya Mahapati Arya Tadah kepada Ratanca. Hamba akan mengangkat senjata di barisan terdepan, wahai Tuan Mahapati, berkata Ratanca langsung menjawab. Aku memang tidak menyaksikan kesetiaanmu bagi kerajaan ini, namun yang kami butuhkan saat ini adalah kemampuanmu mengobati sebuah penyakit aneh yang juga pernah diderita oleh istrimu sendiri, berkata Mahapati Arya Tadah memandang lurus ke depan ke arah Ratanca. Siapa gerangan yang tengah menderita penyakit aneh itu, langsung bertanya Ratanca. Bila aku sampaikan kepadamu, dapatkah kamu merahasiakannya, berkata Mahapati Arya Tadah. Bila itu yang Tuan inginkan, hamba siap merahasiakannya, berkata Ratanca. Mahapati Arya Tadah tidak langsung berkata apapun, terdiam sejenak sambil menarik nafas panjang. Kembali terlihat Ratanca menggeser sedikit posisi duduknya seperti gelisah menunggu Mahapati Arya Tadah menyebut sebuah nama yang harus dirahasiakan itu. Yang tengah menderita penyakit aneh mirip dengan penyakit istrimu itu adalah junjungan kita sendiri, baginda Raja Jaya Nagara, berkata Mahapati Arya Tadah dengan suara perlahan namun jelas didengar oleh Ratanca. Sontak tubuh Ratanca Ruyung bergerak layaknya sikap seorang yang terkejut, sejenak terdiam membisu memandang ke arah Mahapati Arya Tadah seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya itu. Aku ingin kamu menyembuhkannya dengan racikan obat yang pernah kamu berikan kepada istrimu, berkata Mahapati Arya Tadah kepada Ratanca. Langsung seketika itu juga Ratanca teringat kepada Kuda Jenar. Dapatkah Kuda Jenar memberikan ramuan rahasianya itu, bertanya Ratanca dalam hati. Beruntun datang pikiran lainnya lagi, sebuah lintasan angannya manakala Raja Jaya Nagara berhasil dapat disembuhkan, bukan main gembira hatinya mendapatkan pujan dan ucapan terima kasih langsung dari baginda Raja Jaya Nagara. Besok pagi kami menunggumu di puri pasang gerahan milik baginda Raja Jaya Nagara, berkata Mahapati Arya Tadah tanpa bertanya sekali lagi tentang kesanggupan Ratanca. Hamba mohon pamit diri, menyiapkan ramuan obat itu, berkata Ratanca pamit diri dari Mahapati Arya Tadah. Setelah keluar dari Balai Kepatihan, Ratanca langsung mencari Kuda Jenar. Beruntung anak muda itu ditemuinya tengah sendiri di Pura Istana. Aku benar-benar perlu bantuanmu, wahai Kuda Jenar, berkata Ratanca kepada Kuda Jenar sambil memandang ke kanan dan ke kiri seperti ingin memastikan tidak ada seorang pun di Pura Istana itu. Selain mereka berdua. Melihat sikap Ratanca, dalam hati Kuda Jenar langsung tersenyum sepertinya telah dapat membaca arah pikiran Ratanca, namun tidak diperlihatkan di hadapan Ratanca. Apa gerangan yang dapat aku bantu, berkata Kuda Jenar layaknya seorang yang tidak tahu apapun. Ramuan obatmu yang pernah kamu berikan kepada istriku, berkata Ratanca. Apakah ada orang lain yang menderita penyakit yang sama sebagaimana istrimu, berkata Kuda Jenar masih dengan kepura-puraannya layaknya seorang yang terkejut. Benar, penyakitnya sama dengan yang diderita oleh istriku, berkata Ratanca. Siapakah gerangan orang itu, bila aku boleh mengetahuinya, bertanya Kuda Jenar. Terlihat Ratanca menarik nafas ragu, teringat permintaan Mahapati Arya Tadah agar dirinya merahasiakannya. Mahapati Arya Tadah memintaku untuk merahasiakannya, hanya itu yang dikatakan Ratanca kepada Kuda Jenar. Terlihat Kuda Jenar terdiam sejenak, dalam hatinya seperti mengetahui siapa gerangan orang yang harus dirahasiakannya itu. Aku dapat membantumu, namun kamu harus memenuhi persyaratan dariku, persyaratan yang sama seperti ketika ku berikan obat untuk istrimu, berkata Kuda Jenar kepada Ratanca. Bukan main gembiranya hati Ratanca mendengar kesanggupan Kuda Jenar, langsung terbayang namanya yang menjulang tinggi sebagai tabib yang tersohor karena telah mampu menyembuhkan penyakit baginda Raja Jaya Nagara. Anak muda yang bodoh, berkata Ratanca dalam hati menilai sikap Kuda Jenar yang aneh itu yang tidak ingin namanya dikenal oleh siapapun. Orang bodoh yang akan menanggung nasib malang, berkata pula Kuda Jenar dalam hatinya memandang kecerahan di wajah Ratanca mana kalah mendengar kesanggupannya. Keduanya memang sama-sama tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran masing-masing, namun keduanya sama-sama berpikir yang sama, menilai orang dihadapannya sebagai orang bodoh. Yang pasti Kuda Jenar merasa semua rencananya telah berjalan dengan sangat amat sempurnanya. Nanti malam aku akan membawa dua mangkuk keramuan itu, hari ini aku minta izin untuk menyiapkannya, berkata Kuda Jenar berpamit diri di hadapan atasannya itu, Ratanca. Sementara itu di waktu yang sama terlihat seorang pemuda berkuda tengah memasuki kademangan simpang. Kutitipkan kudaku ini di sini, berkata pemuda itu kepada seorang prajurit di sebuah barak kesatuan yang ada di kademangan simpang. Kami akan menjaga kudatuan dengan baik, berkata prajurit itu sangat ramah kepada pemuda itu yang ternyata adalah Patih Gajah Mada. Prajurit itu hanya berpikir bahwa Patih Gajah Mada. Ingin berjalan-jalan seorang diri di sekitar kademangan simpang, tidak berpikir sama sekali bahwa sebenarnya anak muda itu akan melanjutkan perjalanannya ke kota Raja Majapahit. Terima kasih, aku hanya ingin berjalan-jalan di sekitar kademangan ini, berkata Patih Gajah Mada sambil tersenyum ramah kepada prajurit itu. Kehadiran anak muda itu yang berjalan kaki di kademangan simpang cukup mencuri perhatian banyak orang, terutama para gadis-gadis manis yang kebetulan berpapasan dengannya. Terlihat dua gadis manis sambil menjunjung barang belanjaannya di atas kepala memandang penuh kagum ke arah Patih Gajah Mada yang berjalan semakin mendekatinya. Rambut yang ikal terurai tanpa ikat kepala, wajah yang tampan rupawan serta bau yang tegap dengan langkah yang penuh rasa percaya diri yang tinggi membuat gadis mana yang tidak keruntuh hatinya. Ser, dua gadis manis itu seperti mendapatkan rejeki besar hari itu mana kalah Patih Gajah Mada membalas senyum keduanya. Terlihat kedua anak gadis itu saling mencubit tangan kawannya, berjalan dengan langkah berjinjit penuh kegembiraan hati. Ternyata bukan hanya kedua gadis manis itu saja yang terkagum-kagum memandang Patih Gajah Mada yang memang sangat tampan rupawan itu. Namun perawakan tubuhnya yang berbeda dengan orang Jawa pada umumnya juga menimbulkan sebuah pemandangan yang menarik di jalan utama kademangan simpang itu. Sementara itu Patih Gajah Mada sudah terbiasa menyaksikan daya tarik dirinya yang selalu menjadi bahan perhatian orang banyak, anak muda itu terlihat berjalan seperti biasa. Ketika dirinya telah keluar dari kademangan simpang, tidak banyak lagi orang yang ditemuinya. Seandainya saja ada orang yang melihatnya saat itu, pasti dikiranya tengah bertemu dengan seorang dewa sakti yang rupawan, karena anak muda itu tidak lagi berjalan seperti sebelumnya, melainkan berkelebat melesat terbang menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah teramat sempurna itu. Wus! Patih Gajah Mada seperti terbang menunggang angin, melesat begitu cepatnya di jalan-jalan sepi menuju arah kota Raja Majapahit. Anak muda itu nampaknya ingin segera sampai di Istana Majapahit setelah mendapat sebuah pesan singkat dari Maha Patih Arya Tadah agar dirinya segera datang ke Istana Majapahit. Pasti ada sesuatu yang amat penting sehingga Paman Maha Patih Arya Tadah memanggilku, berkata Patih Gajah Mada dalam hati. Bila saja Patih Gajah Mada harus berkuda dengan memacunya, baru tengah malam dirinya akan sampai di kota Raja Majapahit. Tapi anak muda yang punya ilmu sakti sangat tinggi itu dengan kemampuan ilmu meringankan tubuhnya itu telah tiba di kota Raja Majapahit di saat hari belum. Berakhirnya senja. Selamat datang, wahai tuan Patih Gajah Mada, berkata seorang prajurit penjaga Istana kepadanya. Terlihat Patih Gajah Mada mengangguk ramah dengan senyum menghias bibirnya menatap prajurit muda di hadapannya itu. Sejak kapan kamu bertugas sebagai prajurit penjaga, wahai gelagah merah, berkata Patih Gajah Mada yang ternyata mengenal prajurit muda itu sebagai salah satu anak buahnya di Kesatuan Bayangkara. Sejak tuan pindah menjadi Patih di Kahuripan, hamba pindah tugas menjadi kepala prajurit penjaga Istana, berkata prajurit muda itu. Pasti kamu seorang bekal muda yang hebat, berkata Patih Gajah Mada sambil menepuk bahu prajurit muda itu. Semua berkat bimbingan tuanku, berkata prajurit muda itu penuh rasa terima kasih. Bekel gelagah merah, antarkan aku menemui Mahapati Arya Tadah di Balai Kepatihan, berkata Patih Gajah Mada kepada prajurit muda itu yang dipanggilnya sebagai bekal gelagah merah itu. Tuan Mahapati Arya Tadah sudah tidak ada di Kepatihan, hamba dapat mengantar tuan ke Puri Pasanggerahannya langsung, berkata bekal gelagah merah kepada Patih Gajah Mada. Demikianlah, terlihat Patih Gajah Mada telah diantar langsung oleh bekal gelagah merah menuju Puri Pasanggerahan Mahapati Arya Tadah. Tunggulah tuan di sini, hamba akan mengabarkan orang di dalam bahwa ada tamu, berkata bekal gelagah merah kepada Patih Gajah Mada di depan pendapap Puri Pasanggerahan Mahapati Arya Tadah. Patih Gajah Mada menatap prajurit muda itu yang setengah berlari memasuki pintu butulan. Tidak lama berselang prajurit muda itu telah kembali lagi. Mahapati Arya Tadah bersedia menerima tuan, berkata bekal gelagah merah dengan wajah berseri-seri kepada Patih Gajah Mada. Terima kasih, kembalilah ke tempat tugasmu, berkata Patih Gajah Mada kepada bekal gelagah merah mana kala dilihatnya pintu peringgitan terbuka lebar-lebar. Senang melayani tuanku, berkata bekal muda itu dengan sikap penuh hormat berpamit diri. Terlihat Patih Gajah Mada menaiki tangga pendapas sambil memandang ke arah lelaki perkasa yang berdiri di pintu peringgitan dengan senyum hangatnya. Selamat datang, wahai putra angkat saudaraku, berkata Mahapati Arya Tadah menyambut Patih Gajah Mada. Selamat berjumpa kembali, wahai paman Mahapati, berkata Patih Gajah Mada kepada lelaki gagah perkasa itu. Dengan penuh keramahan dan kegembiraan hati, Patih Gajah Mada diterima di ruang peringgitan. Terlihat keduanya menyampaikan tentang kabar keselamatan masing-masing, keadaan kabar tempat tinggal dan tugas masing-masing, belum menyentuh. Langsung kepada pembicaraan utama, pembicaraan mengapa harus memanggil Patih Gajah Mada ke istana. Hingga akhirnya, setelah berputar-putar membicarakan beberapa hal, Mahapati Arya Tadah telah membuka sebuah pembicaraan utamanya, tentunya dengan wajah penuh keseriusan tercermin di garis-garis raut wajahnya yang nampak sudah semakin tua itu. Pasti kamu sudah tidak kesabaran lagi, bertanya-tanya tentang hal penting itu yang memaksa aku harus memanggilmu di istana ini, berkata Mahapati Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada. Sepertinya paman Mahapati juga menjadi tidak sabaran untuk menyampaikannya, berkata Patih Gajah Mada. Maka dengan singkat Mahapati Arya Tadah menceritakan tentang Raja Jayanagara yang tengah menderita penyakit aneh. Penyakit anehnya itu sangat mirip dengan yang pernah diderita oleh istri Ratancha, berkata Mahapati Arya Tadah bercerita tentang penyakit yang diderita oleh Raja Jayanagara saat itu. Bukankah Ratancha telah dapat menyembuhkan penyakit istrinya itu, berkata Patih Gajah Mada yang memang telah mendengar kabar burung itu yang sudah menyebar hingga kedaha. Aku telah meminta Ratancha untuk menyembuhkan penyakit Raja Jayanagara, namun masalahnya adalah bahwa Raja Jayanagara telah melarang siapapun untuk tidak masuk ke kamarnya, berkata Mahapati Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada. Biar aku mencoba menebaknya sendiri, bukankah Paman Mahapati bermaksud agar akulah yang akan masuk ke kamar Raja Jayanagara, berkata Patih Gajah Mada tersenyum mencoba menebak perkataan Mahapati Arya Tadah selanjutnya. Kamu benar, Pamanmu ini memang ingin meminta bantuanmu itu. Menurutku Raja Jayanagara tidak akan marah bila ada orang yang melanggar aturannya, orang itu adalah dirimu, wahai putra angkat Patih Mahasa Amping, berkata Mahapati Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada. Demi kesembuhannya, aku bersiap menerima murka seorang Raja, berkata Patih Gajah Mada dengan wajah penuh senyum sebagai pertanda kesanggupan dirinya mendapat tugas dari Mahapati Arya Tadah itu. Ternyata Pamanmu ini tidak salah memilih, hanya kamulah seorang yang paling dekat dengannya, kamulah seorang yang paling mengenal dirinya. Bila diibaratkan, kamu dan Raja Jayanagara seperti dua jari ini, berkata Mahapati Arya Tadah sambil mengangkat tangannya memperlihatkan jari tengah dan jari telunjuknya kepada Patih Gajah Mada. Semoga saja aku dapat memenuhi harapan Paman Mahapati, berkata Patih Gajah Mada. Sementara itu Ratanca di rumahnya menjadi begitu gelisah, hingga jauh malam Kuda Jenar yang telah berjanji untuk membawa ramuan obat belum juga datang. Apakah Kuda Jenar sengaja ingin mencoreng nama baikku di hadapan Mahapati Arya Tadah, berkata Ratanca dalam hati penuh kegelisahan. Atau Kuda Jenar merasa iri dengan nama besarku sebagai seorang tabib, berkata kembali Ratanca. Dalam hati merasa kesal menunggu dan berpikir yang bukan-bukan atas diri Kuda Jenar, bukankah dia sendiri yang meminta agar aku merahasiakan namanya berkata kembali Ratanca dalam hati. Namun pikiran yang lain telah mengingatkan diri Ratanca bahwa Kuda Jenar telah berjasa amat besar terhadap dirinya. Tidak kupungkiri, Kuda Jenar telah berjasa amat besar, menyembuhkan penyakit istriku, berkata Ratanca dalam hati. Apakah aku harus mendatangi rumahnya, berpikir Ratanca dalam hati sambil matanya terus memandang jauh berharap Kuda Jenar muncul di pintu pagar rumahnya. Baru saja ada keinginan untuk mendatangi Kuda Jenar di rumahnya, tiba-tiba saja Kuda Jenar muncul berjalan di halaman rumahnya. Hari telah larut malam pada saat itu, pucat pasi wajah Ratanca melihat Kuda Jenar jalan lenggang tidak membawa apapun. Maafkan aku, masih ada satu bahan lagi yang belum aku dapatkan. Jadi aku berjanji besok pagi-pagi sekali aku sudah datang menemuimu dengan membawa ramuan obat, berkata Kuda Jenar kepada Ratanca. Mendengar alasan yang disampaikan oleh Kuda Jenar, telah mengurangi rasa kesal di hati Ratanca, setidaknya masih ada waktu besok pagi, seperti itulah yang dipikirkan oleh Ratanca. Besok pagi, jangan membuat aku lama menunggu, berkata Ratanca kepada Kuda Jenar. Maka tidak lama berselang Kuda Jenar pamit diri untuk kembali ke rumahnya. Aku sudah berburuk sangka kepada Kuda Jenar, berkata Ratanca dalam hati mana kala dilihatnya anak muda itu keluar dari pintu pagar halaman rumahnya. Dan malam itu Ratanca sudah tidak merasa khawatir lagi, sudah bisa tidur nyenyak. Benarkah ramuan obat itu belum selesai dibuat oleh Kuda Jenar? Anak muda itu terlalu cerdas, tidak ingin ramuan obatnya bermalam di rumah Ratanca dan memberi kesempatan Ratanca mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Dan malam itu langit di atas kota Raja Majapahit dipenuhi awan hitam, tanpa bulan, tanpa bintang. Sayuk terdengar suara anjing liar melengking panjang hingga separuh malam. Tercatat masa cilam kartikat tahun Saka 1250, candranya intan jatuh dari wadahnya. Mahapatih Arya Tadah dan Patih Gajah Mada di pagi itu sudah berada di pendapa Agung Puri Pasanggerahan Raja Jayanagara. Apakah paman Mahapatih yakin Ratanca dapat menyembuhkan Baginda Raja? Bertanya Patih Gajah Mada kepada Mahapatih Arya Tadah. Nyisari Jah begitu yakin bahwa penyakit Baginda Raja tidak berbeda dengan yang pernah diderita oleh Nyiratanka beberapa waktu yang lalu, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada. Apakah Mahapatih Arya Tadah merasa begitu yakin? Bertanya kembali Patih Gajah Mada. Mendengar dua kali pertanyaan yang sama dari Patih. Gajah Mada telah membuat diri Mahapatih Arya Tadah mengerutkan keningnya. Apalah yang kamu rasakan, wahai putra angkat Patih Mahasa Amping balik bertanya Mahapatih Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada. Entahlah, sejak semalam aku merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, berkata Patih Gajah Mada. Sebagai seorang yang juga punya panggraita yang sangat peka, ternyata Mahapatih Arya Tadah juga merasakan hal yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh Patih Gajah Mada. Namun baru saja ingin menyampaikannya, tiba-tiba saja Ratanca terlihat tengah berjalan menuju pendapa agung. Ratanca sudah datang, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada seperti dilupakan untuk membahas masalah panggraita mereka. Ampunkan hamba telah membuat tuan-tuan menunggu, berkata Ratanca kepada Mahapatih Arya Tadah dan Patih Gajah Mada. Kamu tidak datang terlambat, hanya kami berdua yang datang terlalu pagi, berkata Mahapatih Arya Tadah penuh senyum ramah kepada Ratanca yang baru hadir itu. Demikianlah, karena tidak ada yang ditunggu lagi mereka sepakat untuk segera memasuki kamar Baginda Raja. Patih Gajah Mada yang akan mengantar Ratanca ke dalam, jadi bibi tidak perlu khawatir Baginda Raja akan menjadi murka, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada Nyisarijah yang tengah duduk bersimpuh di muka pintu kamar Baginda Raja. Maka terlihat Patih Gajah Mada membuka sendiri pintu kamar Baginda Raja Jaya Negara dan langsung masuk ke dalam diikuti oleh Ratanca di belakangnya. Begitu haru perasaan Patih Gajah Mada manakala melihat Baginda Raja Jaya Negara yang tengah berbaring dengan wajah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bisul yang bernanah. Ampunilah hamba, semoga paduka tidak murka melihat kelancangan hamba yang datang dan masuk ke peraduan paduka, berkata Patih Gajah Mada yang langsung bersimpuh di bawah peraduan Baginda Raja Jaya Negara yang juga diikuti oleh Ratanca. Bangun dan berdirilah, wahai saudaraku. Mengapa aku harus murka melihat kedatangan saudaraku, berkata Raja Jaya Negara kepada Patih Gajah Mada dengan penuh senyum kegembiraan. Bagaimana keadaanmu, wahai saudaraku, berkata Patih Gajah Mada sambil mendekati Raja Jaya Negara penuh keharuan hati. Seperti yang kamu lihat, berkata Raja Jaya Negara tersenyum. Ratanca yang masih duduk bersimpuh terlihat menarik nafas lega, ternyata Baginda Raja Jaya Negara menyambut kedatangan mereka berdua dengan penuh keramahan. Dan diam-diam mengagumi keakraban Patih Gajah Mada dan Baginda Raja Jaya Negara yang baru diketahuinya ternyata keduanya telah mengangkat diri masing-masing sebagai saudara. Hamba datang bersama Ratanca, semoga obat yang dibawa olehnya dapat menyembuhkan paduka, berkata Patih Gajah Mada kepada Baginda Raja Jaya Negara. Terima kasih, berkata Baginda Raja Jaya Negara masih dengan senyum pasrah membuat perasaan Patih Gajah Mada semakin terharu. Ratanca, Baginda Raja telah berkenan menerima obat darimu, berkata Patih Gajah Mada kepada Ratanca. Terlihat Ratanca bangkit berdiri sambil membawa salah satu mangkuk yang telah disiapkan. Sebagai seorang yang banyak mengenal berbagai macam jenis tanaman obat, Patih Gajah Mada dapat mencium sebuah daun muda yang dilembutkan ada dalam ramuan mangkuk itu. Daun muda dari pohon rengas, berkata Patih Gajah Mada dalam hati dengan penciumannya yang amat peka telah dapat mengenali jenis tanaman dari daun muda di dalam mangkuk yang dibawa oleh Ratanca. Raja Jaya Negara terkena getah kayu rengas, berkata kembali Patih Gajah Mada dalam hati mencoba mengingat-ingat kembali pengetahuannya mengenai pemahamannya tentang beberapa racun yang cukup berbahaya yang didapat langsung dari ayah angkatnya sendiri, Patih Mahesa Amping yang mumpuni mengenal berbagai jenis pengobatan, bahkan pernah dijuluki sebagai dewa obat itu. Patih Gajah Mada melihat Ratanca membaluri seluruh tubuh Raja Jaya Negara dengan daun muda yang dilembutkan itu. Bagaimana keadaanmu, wahai saudaraku, bertanya Patih Gajah Mada kepada Baginda Raja Jaya Negara. Rasa gatal yang menyiksaku terasa mulai berkurang, berkata Raja Jaya Negara sambil tersenyum gembira. Terlihat Patih Gajah Mada menarik nafas panjang, pikirannya menerawang jauh mencoba menjari sebab akibat penyakit yang diderita oleh Baginda Raja Jaya Negara. Pohon rengas biasanya tumbuh di tepi sungai, di tebing-tebing. Siapa gerangan yang membawa getah kayu rengas ketubuh Raja Jaya Negara, berkata Patih Gajah Mada dalam hati. Melihat kegembiraan hati Baginda Raja Jaya Negara yang merasa berkurang rasa gatalnya telah menghalau pikiran Patih Gajah Mada yang tengah menduga-duga siapa gerangan orang yang telah meracuni Raja Jaya Negara dengan getah racun pohon rengas itu. Melihat kegembiraan hati Baginda Raja Jaya Negara, telah mengacuhkan diri Patih Gajah Mada terhadap sebuah peringatan yang ada di dalam dirinya lewat panggraitannya yang sudah hamat peka itu. Patih Gajah Mada tidak bercuriga apapun manakala melihat Ratanca memberikan sebuah mangkuk yang lain untuk diminum oleh Baginda Raja Jaya Negara. Patih Gajah Mada hanya menduga sebagai seorang yang banyak mengenal berbagai tanaman obat dan berbagai jenis racun itu bahwa Ratanca pasti telah meramu daun muda pohon rengas di dalam mangkuk air itu. Namun tiba-tiba saja wajah Patih Gajah Mada seperti menegang. Tiba-tiba saja anak muda yang berilmu amat tinggi itu bergerak meremas bahu kanan Ratanca yang baru saja memberikan minuman ramuan obat ke diri Raja Jaya Negara. Dengan sedikit hentakan saja tubuh Ratanca terlempar dan terbanting di lantai. Terlihat Patih Gajah Mada memeriksa denyut Nadi Baginda Raja Jaya Negara. Terbelalak meter Ratanca yang masih terbaring di lantai menatap wajah Patih Gajah Mada yang begitu menyeramkan menatap ke arahnya. Ratanca masih terpaku di tempatnya manakala tangan Patih Gajah Mada merampas mangkuk dari tangannya. Ratanca masih terpaku di tempatnya manakala melihat Patih Gajah Mada mencium mangkuk di tangannya. Apa yang engkau berikan kepada saudaraku ini, berkata Patih Gajah Mada dengan sorot metu yang tajam begitu kuat menguncang perasaan Ratanca. Terlihat mulut Ratanca seperti terkunci, karena dia sendiri memang tidak tahu ramuan apa yang diberikan oleh kuda jenar kepadanya, setaunya ramuan itu telah dapat menyembuhkan istrinya sendiri. Kamu telah meracuni saudaraku dengan lacun ular merah, berkata Patih Gajah Mada penuh kemarahan yang amat sangat terpancar di wajahnya. Mendengar perkataan Patih Gajah Mada, terlihat Ratanca berusaha bangkit berdiri. Namun belum sempat Ratanca berdiri sempurna, tangan Patih Gajah Mada yang telah menjadi sangat murka itu telah bergerak menyambarnya. Patih Gajah Mada benar-benar tengah murka, tidak dapat mengendalikan lagi kekuatan tenaga sakti sejatinya yang dapat meruntuhkan gunung, yang dapat menghancurkan batu cadas yang sangat amat keras sekalipun. Dan kali ini tangan Patih Gajah Mada yang telah dilambari tenaga sakti tingkat tinggi itu telah menghantam batok Kepala Ratanca. Prak. Kepala Ratanca hancur remuk berdebu. Darah berceceran memenuhi lantai kamar baginda Raja Jaya Nagara dari tubuh Ratanca. Sedikit keributan di dalam kamar baginda Raja Jaya Nagara telah memaksa Mahapati Arya Tadah langsung menerobos pintu kamar. Apa yang telah terjadi? Bertanya Mahapati Arya Tadah dengan wajah termangu melihat suasana di dalam kamar baginda Raja Jaya Nagara. Mendengar pertanyaan Mahapati Arya Tadah yang telah berada di dalam kamar baginda Raja Jaya Nagara telah mengembalikan kesadaran Patih Gajah Mada. Terlihat anak muda itu menarik nafas dalam-dalam, dan bercerita perlahan tentang apa yang terjadi. Ratanca telah meracuni baginda Raja, berkata Mahapati Arya Tadah setelah mendengar akhir penuturan Patih Gajah Mada kepadanya. Sisa air di mangkuk itu menjadi alat bukti yang kuat, berkata Patih Gajah Mada sambil menunjuk ke arah sebuah mangkuk minuman yang masih tergeletak di lantai. Racun ular merah, berkata Mahapati Arya Tadah. Setelah mencium air di mangkuk yang masih tersisa itu. Tanpa menunggu jawaban dari Patih Gajah Mada, terlihat Mahapati Arya Tadah langsung memeriksa keadaan Raja Jaya Nagara yang terbaring di peraduannya. Terlihat Mahapati Arya Tadah menarik nafas panjang. Kematian satu Ratanca, dua Ratanca atau sepuluh Ratanca, tidak akan mengembalikan jiwa Raja Jaya Nagara, berkata Mahapati Arya Tadah dengan sangat bijak mencoba menyadarkan diri Patih Gajah Mada. Paman benar, semua sudah ada dalam garis rencana Gusti yang maha agung, pemilik kehidupan ini, berkata Patih Gajah Mada yang telah dapat kembali mengendalikan perasaan hatinya itu. Gemparlah seluruh warga kota Raja Majapahit manakala mendengar berita duka tentang kematian Raja mereka. Hampir semua orang mengecam Ratanca sebagai seorang pembunuh keji. Dan pembicaraan tentang kematian Raja Jaya Nagara selalu diiringi dengan caci dan maki kepada seorang Ratanca. Hingga akhirnya kemalangan menimpa pula kepada diri Nyiratan Camanakala sebuah rahasia tentang hubungan dirinya dengan Rakuti yang masih sepupuan itu terbongkar. Wanita malang yang telah kehilangan suaminya itu harus mendapat hukuman yang tidak pernah diperbuatnya, Terusir dari tempat tinggalnya menghindari amukan warga kota Raja Majapahit yang penuh rasa kebencian yang amat sangat kepadanya sebagai seorang yang harus bertanggung jawab atas kematian Raja Jaya Nagara. Sementara itu Seng Penabur Badai, Kuda Jenar masih aman bersembunyi meninggalkan jejaknya di balik kemalangan keluarga Ratanca. Berita tentang kematian Raja Jaya Nagara yang sangat tragis itu telah menyebar ke seluruh pelosok nagari, ke seluruh pantai-pantai bandar pelabuhan di mana para pedagang singgah. Bumi Majapahit berkabung. Semua orang menunggu dan menanti, siapa gerangan yang akan naik tahta menggantikan Raja Jaya Nagara yang tidak punya keturunan penyambung tahta. Sepekan setelah hari berkabung, seluruh keluarga istana dan para priai agung berkumpul di pendapa agung puri pasang gerahan Raja Jaya Nagara. Sembah bakti kami para pancawil watipta di hadapan Gusti Kanjeng Ratu, pemangku Batara Prabu. Sabda dan titah Gusti Kanjeng Ratu akan kami patuhi sebagaimana sabda dan titah paduka junjungan kami Raja Jaya Nagara, berkata Mahapati Arya Tadah kepada Ibunda Ratu Gayatri mewakili para priai agung kerajaan. Terlihat Ibunda Ratu Gayatri menarik nafas dalam-dalam, terlihat pandangannya lurus jauh ke depan, terlihat para priai agung menunggu penuturan wanita yang sangat tanggung dan sangat berwibawa itu. Kami keluarga istana telah sepakat mengantar Putri Sulungku, juara Raja Tribuana naik tahta menggantikan Raja Jaya Nagara, namun ada beberapa pertimbangan pengukuhannya ditunda mengingat Putri Sulungku itu baru saja melahirkan anak pertamanya. Berdasarkan hal ini, aku sebagai pemangku Batara Prabu untuk sementara waktu mengambil alih kendali kerajaan ini, berkata Ibunda Ratu Gayatri. Sabda dan titah gustikan jeng ratu akan kami junjung tinggi dengan penuh kesetiaan, kepatuhan dan kesungguhan, berkata Mahapati Arya Tadah mewakili para priai agung. Demikianlah, sejak saat itu Ibunda Ratu Gayatri mengambil alih kendali kerajaan, melaksanakan tugas-tugas seorang raja tanpa tahta, memimpin paswakan agung di bulan-bulan paguna. Tidak ada gejolak apapun manakala Ibunda Ratu Gayatri mengambil alih kendali kerajaan yang dibantu oleh seorang Mahapati Arya Tadah yang cerdas, tangkas dan penuh kesetiaan yang tinggi. Ternyata Ibunda Ratu Gayatri adalah seorang yang punya pengetahuan yang amat luas tentang ketatanegaraan, seorang wanita pemikir ulung yang amat memahami ajaran nawasanga sebagai sebuah ajaran keseimbangan. Putri Bungsu Raja Kertanegara itu telah membuat semua orang semakin menghormatinya manakala dalam sebuah paswakan agung yang dihadiri oleh para priai agung istana, para rakyat, para Arya dan para pandita telah memaparkan pemahamannya yang amat tinggi tentang nawasanga. Pemikiranku ini adalah warisan pemikiran yang dimiliki oleh ayahku Raja Kertanegara, pemikiranku ini adalah penyempurnaan apa yang telah dilakukan oleh suamiku Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Singgasana Agung adalah perwujudan Seng Dewa Siwa yang berada di pusat dikelilingi delapan dewa di delapan penjuru mata. Angin. Di hari yang penuh kemuliaan ini, ku tetapkan bahwa Singgasana Agung Majapahit bergeser ke arah lebih barat lagi, sebuah tempat yang jauh terlindungi dari serangan musuh kita. Di sebuah tempat yang disucikan di hutan Sastrawulan, berkata Ibunda Ratu Gayatri memaparkan rencananya. Dengan bergesernya pusat kerajaan Majapahit, maka bekas kota raja ini akan menjadi perluasan kerajaan Kahuripan. Pusat kerajaan Majapahit adalah Seng Matahari, kerajaan Kahuripan adalah Seng Bulan di timurnya. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu memberi perlindungan dan keselamatan kepada kita semua, berkata Ibunda Ratu Gayatri dari rumah-rumahan kecil di tengah Balai Agung Manguntur yang diberi nama sebagai Balai Witana mengakhiri penuturannya. Tutur kata Ibunda Ratu Gayatri terdengar begitu jernih tersusun rapih, gamblang dicerna oleh semua orang yang hadir di Balai Agung Manguntur itu. Semua orang seperti baru saja tercerahkan oleh pemikiran Agung seorang wanita yang konon punya kecantikan putri kendedes, nenek buyuk leluhurnya itu. Itulah paswakan Agung Ibunda Ratu Gayatri di Balai Agung Manguntur yang terakhir kalinya, karena sebulan kemudian Ibunda Ratu Gayatri telah mengundurkan dirinya sebagai raja tanpa tahta, menyerahkan tahta singgah sananya kepada putri sulungnya, Teribuana Tunggadewi dengan gelar abhisekanya Seri Teribuana Tunggadewi Maharaja Sajayawisnuwardani. Sementara itu pembangunan istana baru dan pemukiman baru di hutan Sastrawulan terus berlangsung. Dan Raden Kudamerta telah diberi tugas untuk mewujudkannya. Tentu saja Raden Kudamerta meminta bantuan kuda jenar yang dikenalnya sebagai seorang ahli perancang bangunan candi dari Kerajaan Ungker. Bukan main gembiranya hati kuda jenar mendapatkan kepercayaan dari Raden Kudamerta. Inilah kesempatanku memasuki wilayah istana Majapahit lebih jauh lagi, berkata kuda jenar dalam hati penuh kegembiraan hati. Sementara itu di Kota Raja Kediri, terlihat seorang wanita dengan pakaian penuh compang-camping tengah berdiri di depan pintu sebuah kedai yang ada di pasar Kota Raja Kediri yang cukup ramai itu. Kehadiranmu di sini akan membuat sial kedai ku, berkata seorang pemilik kedai kepada wanita itu. Beri aku makan satu kali, aku akan bekerja di kedai ini seharian penuh, berkata wanita itu dengan sangat memelas sekali. Aku sudah punya pembantu, berkata pemilik kedai itu. Tolanglah aku, sejak kemarin aku belum makan. Berkata wanita itu masih dengan suara lebih memelas lagi dari sebelumnya. Aku ini pedagang, carilah dermawan yang mau menolongmu, berkata pemilik kedai itu. Terlihat wajah wanita itu menjadi begitu putus asa, telah bermaksud berbalik badan untuk pergi. Namun wanita dan pemilik kedai itu tidak menduga sama sekali bila di dekat mereka ada seseorang yang telah mendengar semua pembicaraan mereka. Biarkan wanita ini masuk ke kedai-mu, wahai pak tua. Aku yang akan membayarnya, berkata seorang lelaki di dekat mereka. Terlihat perubahan di wajah pemilik kedai itu, ada sedikit rasa malu bercampur rasa takut karena telah sangat mengenal siapa gerangan lelaki itu yang tidak lain adalah Kirangga Biru, salah satu priayi agung di Istana Daha. Atas perkenan tuanku, hamba mempersilahkan tuan masuk, juga wanita ini, berkata pemilik kedai itu kepada seorang lelaki bertubuh tinggi besar yang tidak lain adalah Kirangga Gajah Biru. Jangan ragu-ragu, masuklah ke dalam bersamaku, berkata Kirangga Gajah Biru kepada wanita itu. Terlihat pemilik kedai itu telah berubah penuh keramahan dengan sebuah senyum yang dipaksakan. Sekilas ketika masuk ke dalam, pemilik kedai itu masih sempat melihat Kirangga Gajah Biru duduk bersama satu meja dengan wanita itu. Aku benar-benar kehilangan muka di hadapan Kirangga Gajah Biru, berkata pemilik kedai itu dalam hati merasa sangat malu. Layanilah Kirangga Gajah Biru dan wanita yang bersamanya itu, berkata pemilik kedai itu kepada seorang pembantunya. Demikianlah, Kirangga Gajah Biru dan wanita itu telah mendapatkan pelayanan yang sangat baik di kedai itu. Kupastikan dirimu bukan orang daha, berkata Kirangga Gajah Biru setelah mereka menyelesaikan makanan mereka. Terima kasih atas kebaikan Tuan, telah membayarkan makanan ini, aku memang bukan orang daha, aku berasal dari kota Raja Majapahit, berkata wanita itu. Dari kota Raja Majapahit seorang diri, bertanya Kirangga Gajah Biru. Benar, aku memang seorang diri ke kota Raja Daha ini, berkata wanita itu seperti tengah menahan rasa kepiluan hati yang amat sangat. Terlihat dari matanya yang berkaca-kaca. Melihat hal demikian, Kirangga Biru merasa kasihan sekali dengan wanita itu. Kamu tidak punya kerabat dekat atau saudara di kota Raja Daha ini, bertanya kembali Kirangga Gajah Biru. Terlihat wanita itu langsung menggelengkan kepalanya dengan tatapan matu kosong dan hampa. Apakah kamu punya kepentingan di kota Raja ini, bertanya Kirangga Gajah Biru. Aku ingin bertemu langsung dengan patih gajah mada, berkata wanita itu. Ingin bertemu langsung dengan patih gajah mada, bertanya Kirangga Biru mengulangi perkataan wanita itu. Wanita itu tidak langsung menjawab, terlihat keraguan di wajahnya. Apapun kepentinganmu, aku akan membantumu mempertemukan dirimu dengan patih gajah mada, berkata Kirangga Gajah Biru kepada wanita itu seperti dapat membaca keraguan di wajahnya dan tidak mendesak untuk mengetahui kepentingan apa gerangan. Hingga harus bertemu langsung dengan patih gajah mada. Melihat sikap Kirangga Gajah Biru yang tidak berusaha mendesaknya telah membuat wanita itu merasa tidak enak hati. Chuan sangat baik hati sekali kepadaku, maaf bila aku tidak dapat menyampaikan apa yang akan kukatakan kepada patih gajah mada, berkata wanita itu merasa kurang enak hati kepada Kirangga Gajah Biru. Aku memakluminya bila memang kepentinganmu itu begitu sangat rahasia, apakah aku boleh mengenal namamu? Bertanya Kirangga Gajah Biru dengan sangat bijaksana mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Namaku Utami, berkata wanita itu menyebut namanya. Orang-orang di dahak ini memanggilku sebagai Kirangga Gajah Biru, berkata Kirangga Gajah Biru memperkenalkan dirinya. Nama Chuan yang begitu sangat terkenal di kota Raja Majapahit, sebagai seorang sahabat patih mahasamping yang sangat setia. Hampir semua orang di kota Raja Majapahit mengagumi Chuan, berkata Utami kepada Kirangga Gajah Biru. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, berkata Kirangga Gajah Biru dengan suara yang datar, sambil menunggu untuk bertemu dengan patih Gajah Mada. Kamu boleh tinggal di rumahku, berkata Kirangga Biru seperti mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Demikianlah, Utami diajak untuk tinggal sementara di rumah Kirangga Gajah Biru. Ternyata keluarga Kirangga Gajah Biru telah memperlakukan Utami dengan sangat baik sekali. Hingga akhirnya di sebuah sore hari, Kirangga Gajah Biru benar-benar menepati janjinya telah membawa patih Gajah Mada ke rumahnya. Sebuah kebanggaan hati di keluarga ini mendapat kedatangan cuan patih Gajah Mada, berkata Kirangga Gajah Biru menyambut kedatangan patih Gajah di pendapar rumahnya. Kirangga Gajah Biru memaksaku datang ke rumah ini, katanya masakan istrinya paling nikmat di kota Raja Daha, berkata patih Gajah Mada dengan penuh senyum. Mendengar canda patih Gajah Mada, terlihat Nyirangga Gajah Biru sedikit tersenyum. Aku pamit ke dalam sebentar untuk menyiapkan minuman, berkata Nyirangga Gajah Biru berpamit diri. Ternyata Nyirangga Gajah Biru bukan hanya membuat minuman untuk suami dan tamunya, melainkan juga telah menemui Utami. Kirangga Gajah Biru telah menepati janjinya kepadamu, telah membawa patih Gajah Mada di rumah ini, berkata Nyirangga Gajah Biru kepada Utami, tunggulah sampai Kirangga Gajah Biru memanggilmu, berkata Nyirangga Gajah Biru kepada Utami. Demikianlah, nampaknya Nyirangga Gajah Biru mengerti ada sesuatu hal yang amat rahasia yang akan disampaikan Utami kepada patih Gajah Mada. Itulah sebabnya Nyirangga Gajah Biru tidak ikut bersama suaminya mengawani tamunya di pendapar rumahnya. Juga manakala seorang pelayan wanita menyampaikan pesan dari Kirangga Gajah Biru yang meminta Utami datang ke pendapar rumahnya. Temuilah mereka, aku tidak ikut mengawani mu, berkata Nyirangga Gajah Biru kepada Utami. Terima kasih Nyirangga, aku akan segera menemui mereka, berkata Utami kepada Nyirangga Gajah Biru. Nyirangga Gajah Biru masih melihat punggung Utami yang berjalan perlahan mendekati pintu peringgitan yang tertutup. Wanita yang malang, berkata Nyirangga Gajah Biru dalam hati yang hari-hari memperhatikan wajah Utami yang selalu dipenuhi kesedihan itu seakan menyimpan sebuah kenangan pahit yang sangat pedih dan tidak dapat dilupakannya. Nyirangga Gajah Biru masih memandang punggung Utami yang telah berada di depan pintu peringgitan. Perlahan pintu peringgitan terbuka. Meta Patih Gajah Mada seperti tidak ingin berkedip sedikitpun, memandang ke arah Utami yang berjalan semakin mendekat. Mari Utami, duduklah di sini, berkata Nyirangga Gajah Biru kepada Utami. Terlihat Utami telah duduk bersama mereka di panggung pendapat dengan wajah tertunduk. Wanita inikah yang Kirangga Gajah Biru maksudkan ingin bertemu denganku, bertanya Patih Gajah Mada kepada Kirangga Gajah Biru. Benar, apakah cuan Patih Gajah Mada telah mengenalnya, berkata Kirangga Gajah Biru balik bertanya melihat gelagat Patih Gajah Mada yang Sepertinya kurang berkenan menerima Utami. Kirangga Gajah Biru, berkata Patih Gajah Mada. Apakah Kirangga Gajah Biru pernah punya seorang sahabat? Berkata kembali Patih Gajah Mada dengan sebuah pertanyaan kepada Kirangga Gajah Biru. Aku pernah punya seorang sahabat yang kini entah berada di mana, berkata Kirangga Gajah Biru sambil menerka-nerka ke mana arah pembicaraan Patih Gajah Mada. Apalah yang Kirangga Gajah Biru lakukan manakala melihat sahabat Kirangga Gajah Biru di depan metu telah diracuni orang, bertanya Patih Gajah Mada. Aku akan cincang orang itu hingga hatiku puas membinasakannya, berkata Kirangga Gajah Biru menyampaikan perasaan hatinya. Perlu Kirangga Gajah Biru ketahui bahwa wanita ini adalah istri dari orang yang telah meracuni Raja Jayanagara, berkata Patih Gajah Mada penuh rasa kebencian yang amar sangat. Istri Ratanca pembunuh itu, berkata Kirangga Gajah Biru dengan wajah seperti tidak percaya. Tanyakanlah langsung kepada wanita ini, berkata Patih Gajah Mada. Wahai Utami, benarkah kamu istri dari Ratanca, bertanya Kirangga Gajah Biru kepada Utami. Terlihat Utami mengangguk perlahan, masih dengan wajah menunduk lebih dalam lagi. Nyera Tamca, kamu sudah menempuh perjalanan yang amat jauh dari kota Raja Majapahit ke Daha. Sekarang di hadapanmu ini adalah Patih Gajah Mada. Katakanlah apa yang akan kamu katakana. Bukankah kamu punya kepentingan dengannya, berkata Kirangga Gajah Biru kepada Utami yang baru saja diketahui adalah Nyera Tamca gerangan adanya. Kirangga Gajah Biru, berkata Nyera Tamca dengan wajah masih tertunduk seperti tidak berani mengangkat wajahnya. Pasti selama hidup Kirangga Gajah Biru punya seorang atasan yang dimuliakan dan dihormati oleh Kirangga Gajah Biru sendiri, berkata Nyera Tamca melanjutkannya. Apa yang akan Kirangga Gajah Biru lakukan manakala orang yang Kirangga Gajah Biru hormati itu meminta bantuan, bertanya Nyera Tamca kepada Kirangga Gajah Biru. Dengan sangat senang hatiku penuhi permintaannya itu, berkata Kirangga Gajah Biru. Bagaimana bila yang dimintanya itu sebuah obat, bertanya kembali Nyera Tamca. Aku akan mencari obat itu sampai dapat, berkata Kirangga Gajah Biru langsung menjawab. Itulah yang terjadi atas diri suamiku, yang dengan penuh ketulusan hati membawa obat untuk kesemuhan diri baginda Raja Jaya Nagara yang sangat dihormatinya itu. Malang nasib suamiku bila ternyata obat yang dibawanya itu adalah sebuah racun. Suamiku hanya mengetahui bahwa racikan obat itu adalah racikan yang sama yang pernah diberikan kepadaku. Suamiku tidak mengetahui bahwa racikan obat itu telah ditukar dengan sebuah racun, berkata Nyera Tamca sambil menangis terseduh-seduh. Patih Gajah Mada dan Kirangga Gajah Biru seperti termangu-mangu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan melihat sikap Nyera Tamca itu. Nyera Tamca, berkata Patih Gajah Mada dengan suara bergetar, apakah kamu mengetahui siapa gerangan yang berbuat ini semua, berkata Patih Gajah Mada dengan suara membentak. Terlihat Nyera Tamca menghentikan tangisnya, mengangkat wajahnya perlahan. Tanda kuda jenar, aku merasa yakin di alah pelakunya. Aku baru menyadari bahwa tidak lama setelah bertemu dengannya aku langsung merasakan tubuhku gatal-gatal yang tidak lama kemudian timbul bisul-bisul. Orang itu juga yang telah memberikan obat penawar kepada suamiku dengan sebuah janji agar suamiku merahasiakan dirinya hingga semua orang mengakui bahwa suamiku sendiri yang menyembuhkan penyakitku itu. Orang itu pula yang memberikan racikan obat kepada suamiku untuk penyembuhan baginda Raja Jayanagara, berkata Nyera Tamca mengakhiri pembicaraannya dan kembali menundukkan wajahnya lebih dalam lagi. Suasana di atas panggung pendapat rumah milik Kirangga Gajah Biru seketika menjadi begitu hening, semua orang sepertinya tengah berada di dalam pikiran masing-masing. Wanita ini pasti telah dikucilkan oleh orang banyak di kota Raja Majapahit, berkata Kirangga Gajah Biru berpikir di dalam hatinya merasa semakin kasihan dengan penderitaan yang dialami oleh Nyera Tamca. Sementara itu pikiran Patih Gajah Mada jauh menerawang di saat pagi bersama Mahapati Arya Tadah menunggu kedatangan Ratanca. Pikiran Patih Gajah Mada seperti terbang kembali di saat dirinya mengetahui bahwa mangkuk di dalam racikan yang dibawa oleh Ratanca adalah sebuah racun yang amat kuat. Aku menjadi pembunuh orang yang tidak berdosa berkata Patih Gajah Mada di dalam hati. Lama suasana begitu sepi tanpa suara dan perkataan apapun di atas panggung pendapa rumah Kirangga Gajah Biru, semua orang nampaknya telah bergelut di dalam alam pikiran masing-masing. Nyera Tamca, apakah kamu membenciku dengan apa yang telah aku lakukan atas diri suamimu itu? Bertanya Patih Gajah Mada kepada Nyera Tamca. Terlihat Nyera Tamca masih menundukan kepalanya dalam-dalam. Patih Gajah Mada dan Kirangga Gajah Biru terlihat menunggu apa yang keluar dari ucapan wanita malang itu. Perlahan Nyera Tamca terlihat mengangkat wajahnya. Aku tidak menyalahkan tuan Patih Gajah Mada, karena aku tahu siapa dalang di belakang ini yang telah menggunakan suamiku sebagai tameng dari perbuatannya itu, berkata Nyera Tamca dengan suara perlahan namun jelas terdengar. Demi tanganku ini yang telah menewaskan suamimu itu, aku akan membuat perhitungan dengan orang itu, berkata Patih Gajah Mada. Cuan Patih Gajah Mada, kita harus berpikir jernih, karena kita belum tahu betul apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang itu. Sementara kita juga belum mengetahui apakah orang itu adalah suruhan atau berbuat atas nama pribadinya sendiri, berkata Ki. Rangga Gajah Biru mengingatkan Patih Gajah Mada. Kirangga Gajah Biru benar, berkata Patih Gajah Mada membenarkan perkataan Kirangga Gajah Biru. Sementara kita belum mendapatkan apa-apa tentang tujuan orang itu, rahasia besar ini harus kita jaga bersama, berkata Kirangga Gajah Biru menambahkan. Kirangga Gajah Biru benar, lingkaran tahta Kerajaan Majapahit ibarat sebuah belantara hutan perburuan, kita tidak tahu siapa yang diburu dan siapa pemburunya, siapa lawan dan siapa kawan, berkata Patih Gajah Mada. Peristiwa Rangga Lawe, peristiwa Empunambi, peristiwa Patih Mahesa Amping dan kematian Raja Jaya Nagara adalah pelajaran mahal untuk kita bahwa lingkaran tahta Majapahit ini tidak pernah sepi dari para pengkhianat dan para pemimpi yang diam-diam ingin meruntuhkan kematanannya. Kerajaan Majapahit ini tidak akan menjadi kokoh berdiri selama masih ada orang-orang seperti mereka, para penghasut, para perusuh, para pejabat kotor yang mendapatkan keuntungan dari kekeruhan bumi ini. Cuon Patih Gajah Mada, aku akan selalu berada di belakangmu, di belakang para ksatria penjaga bumi Majapahit ini, berkata Kirangga Gajah Biru. Aku tidak menyangsikan kesetiaan Kirangga Gajah Biru, manakala ayah angkatku Patih Mahesa Amping dihujat oleh banyak orang, Kirangga Gajah Biru dengan penuh keberanian berada di sampingnya. Semoga aku dapat berbuat sebagaimana Kirangga Gajah Biru berbuat, berdiri di atas kebenaran yang kita yakini meski harus sendiri tanpa kawan melawan arus, berkata Patih. Gajah Mada Cuon Patih Gajah Mada saat ini tidak sendiri, masih ada aku yang akan selalu percaya bahwa kebenaran akan menang, berkata Kirangga Gajah Biru. Kebetulan sekali bahwa pekan depan aku ada sedikit urusan di Istana Majapahit, semoga aku dapat menyelami apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Raja Jaya Nagara, berkata Patih Gajah Mada. Semoga Cuon Patih Gajah Mada dapat menyingkapnya dengan kejernian hati, berkata Kirangga Gajah Biru. Nyira Tanca, ku hargai jerih payahmu datang ke dahak ini untuk mengungkap kebenaran ini, ku hargai pula ketulusan hatimu untuk tidak menaruh dendam kepadaku, berkata Patih Gajah Mada kepada Nyira Tanca. Aku hanya wanita biasa, hanya ini yang dapat ku perbuat untuk memutihkan nama baik suamiku, berkata Nyira Tanca dengan suara yang serak masih diliputi kesedihan hati. Di mataku, Nyira Tanca adalah seorang wanita yang punya ketabahan hati yang teguh, seorang istri yang setia menjaga kehormatan nama baik seorang suami, berkata Patih Gajah Mada kepada Nyira Tanca. Terima kasih, Cuon Patih Gajah Mada telah menerima kebenaran dariku. Hal ini telah mengobati perih dan pedih luka di dalam hatiku atas cemohan banyak orang yang telah menistakan keluarga kami, berkata Nyira Tanca sambil merangkapkan kedua tangannya sebagai rasa terima kasihnya kepada Patih Gajah Mada. Pembicaraan mereka bertiga tiba-tiba saja terhenti manakala pintu peringgitan terbuka lebar-lebar. Ternyata Nyirangga Gajah Biru yang muncul bersama seorang pelayan wanita sambil membawa makanan dan minuman. Mudah-mudahan masakan orang dahak ini dapat sesuai dengan lidah Cuon Patih, berkata Nyirangga Gajah Biru sambil menyajikan makanan dan minuman yang dibawanya. Demikianlah, Nyirangga Gajah Biru ikut menemani suasana makan siang di rumahnya itu, dan pembicaraan pun sepertinya beralih ke hal yang lain. Nampaknya Patih Gajah Mada, Nyira Tanca dan Nyirangga Gajah Biru telah sepakat menutup rapat rahasia besar di balik kematian Raja Jayanagara. Hingga ketika Patih Gajah Mada pamit diri, Nyirangga Gajah Biru tidak berkata apapun perihal Nyirangga Gajah Biru. Dan hari-hari selanjutnya, keberadaan Nyira Tanca dan rahasia jati dirinya yang sebenarnya masih tertutup rapat. Nyira Tanca diterima tinggal di rumah Kirangga Gajah Biru sebagai seorang wanita yang bernama Utami, seorang wanita malang yang tidak punya kerabat dan saudara di kota Rejadaha. Dan pagi itu di beberapa tempat di kota Rejadaha masih terlihat genangan air akibat hujan deras semalaman. Terlihat tiga orang penunggang kuda berjalan perlahan menuju arah batas kota Rejadaha. Langkah kaki kuda mereka kadang menapak genangan air di tanah berlubang. Ternyata salah seorang penunggang kuda itu adalah Patih Gajah Mada yang dikawal oleh dua orang prajurit. Ketika mereka bertiga telah melewati gapura batas kota Rejadaha, mulailah mereka memacu kuda-kuda mereka berlari menembus udara pagi di bawah tatapan sang mentari di sebelah kanan mereka. Pagi itu Patih Gajah Mada tengah melakukan sebuah perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Patih Gajah Mada benar-benar menikmati perjalanannya, terutama mana kala melewati beberapa padukuhan di sepanjang perjalanannya yang terlihat begitu damai. Hamparan persawahan yang luas dengan pengairan yang merata telah membuat para petani penuh semangat bekerja di sawahnya. Sementara para pedagang dengan gerobak kudanya terlihat merasa aman dalam setiap perjalanannya, karena para prajurit Majapahit telah ditempatkan di beberapa daerah tertentu sebagai sebuah kesatuan khusus yang secara bergilir terus melakukan perondaannya mengamankan bumi Majapahit di darat dan di lautannya. Bumi Majapahit ini adalah sorga yang jatuh dari langit, anugerah dari gusti yang maha agung, berkata Patih Gajah Mada dalam hati menikmati suasana perjalanannya. Namun mana kala Patih Gajah Mada teringat cerita Nyiratamca, hatinya menjadi begitu gelisah. Tanganku ini telah berlumur darah orang yang tak berdosa, berkata Patih Gajah Mada dalam hati penuh perasaan bersalah. Terkejut kedua prajurit yang bersamanya melihat kuda Patih Gajah Mada tiba-tiba saja meloncat berlari kencang, serta merta keduanya menghentakkan kuda masing-masing agar tidak tertinggal oleh laju kuda junjungan mereka. Rupanya Patih Gajah Mada tidak menyadari gerakannya sendiri yang terbawa perasaannya untuk secepatnya tiba di kota Raja Majapahit untuk segera meluruskan masalah ratanca. Mana kala menyadari apa yang terjadi atas laju kudanya, Patih Gajah Mada langsung memperlambatnya. Beruntung kedua prajurit itu adalah orang-orang yang handal mengendalikan kudanya, serta merta kedua prajurit itu mengikuti memperlambat laju kudanya dengan perasaan dan pikiran penuh ketidakmengertian. Terlihat keduanya saling beradu pandangan metu dengan mengangkat kedua pundaknya sebagai pertanda ketidakmengertian mereka atas sikap Patih Gajah Mada itu. Dan terus mengikuti langkah kaki kuda Patih Gajah Mada. Kita bermalam di barak kesatuan prajurit yang ada di Kademangan Simpang, berkata Patih Gajah Mada kepada kedua prajuritnya mana kala mereka telah melihat sebuah gapura gerbang Kademangan Simpang. Dan malam itu mereka bertiga singgah di sebuah barak kesatuan prajurit dengan perlakuan sangat istimewa oleh lurah prajurit pimpinan di barak Kademangan Simpang itu. Sungguh sebuah penghormatan bagi kami mendapat kunjungan tuan Patih, berkata seorang lurah prajurit yang menjadi pimpinan di kesatuan khusus itu menyambut kedatangan Patih Gajah Mada. Mudah-mudahan kami bertiga bukan tamu yang membosankan, berkata Patih Gajah Mada dengan penuh senyum keramahan mencoba mencairkan suasana serta menghilangkan jarak kepangkatan dan jabatan di antara mereka. Patih Gajah Mada sejatinya adalah seorang pemuda yang begitu sederhana dan bersahaya, dan tidak terbiasa menggunakan alasan jabatannya untuk dihormati dan dilayani. Keberadaan Patih Gajah Mada begitu terkesan di hati lurah prajurit itu sebagai seorang pejabat kerajaan yang berbudiluhur serta berwawasan sangat tinggi. Berusahalah kalian membaur dengan warga di sekitarmu, agar mereka tidak merasa takut kepada prajurit, sebaliknya mereka akan menghormati dan mencintaimu. Jangan sekali-kali kalian menyakiti perasaan hati mereka. Keberhasilan kalian membaur bersama mereka adalah sebuah bukti keberhasilan kalian menjaga bumi ini, berkata Patih Gajah Mada kepada lurah prajurit itu. Pesan dan nasihat tuanku akan kami laksanakan dengan penuh kesadaran, berkata lurah prajurit itu kepada Patih Gajah Mada yang diketahuinya punya banyak pengalaman bertempur di berbagai medan peperangan di usia mudanya itu. Hingga akhirnya manakala hari telah larut malam, lurah prajurit itu mempersilahkan Patih Gajah Mada untuk beristirahat. Lama Patih Gajah Mada tidak dapat memejamkan matanya di atas peraduannya. Bayangan Ratanca seakan selalu saja hadir. Aku seorang pembunuh, berkata Patih Gajah Mada menyesali apa yang pernah diperbuatnya itu terhadap Ratanca. Namun manakala dirinya berusaha mengendapkan. Segala akal budinya, menghadirkan zat yang maha tunggal, mulailah rada segala gejolak kegelisahan hatinya. Tiada gerak selain gerakmu, tiada takdir selain ketentuanmu. Aku hanyalah bayang-bayangmu. Hitam dan putih hati manusia berada dalam genggamanmu, berkata Patih Gajah Mada dalam yang telah memasrahkan dirinya dalam kepasrahan penuh, mengakui kekerdilan dirinya di hadapan seng pemilik alam jagad raya itu. Hadirkanlah seng siwa di dalam hatiku, terangilah wajahku dengan senyum para sidarta, berkata kembali Patih Gajah Mada dalam hati yang mulai menemukan kembali garis terang tali kebenaran di dalam hatinya. Terlihat Patih Gajah Mada telah tertidur dengan begitu pulasnya, dengan wajah terpancar penuh ketenteraman hati. Seandainya saja ada seorang yang dengan sengaja masuk ke dalam peraduannya, maka akan sangat terkejut melihat sebuah cahaya kebiruan yang sangat lembut menyelimuti seluruh tubuhnya. Ternyata seng Patih Muda itu telah berada di dalam puncak yoga dan samadinya, meski dalam keadaan terbaring di atas peraduannya. Sementara itu semi urat warna merah di cakrawala langit malam kademangan simpang terlihat melintang dari arah timur dan barat. Perlahan dan begitu sayut terdengar suara ayam jantan dari sebuah tempat yang amat jauh. Hari telah mulai menjadi pagi. Senang bermalam di barak kalian, berkata Patih Gajah Mada dari atas kudanya. Salam Lestari, semoga Gusti yang Maha Agung selalu melindungi tuanku, berkata lurah prajurit itu. Melepas kepergian Patih Gajah Mada dan kedua pengawalnya itu. Demikianlah, tiga ekor kuda terlihat membelah udara pagi yang sejuk melaju ke arah utara. Mereka adalah Patih Gajah Mada dan dua orang pengawalnya yang tengah melakukan perjalanan menuju arah kota Raja Majapahit. Perjalanan mereka memang sudah tidak begitu jauh lagi, manakala matahari mendekati arah puncak cakrawala langit biru, terlihat mereka telah memasuki gapura gerbang kota Raja Majapahit. Ketika tiba di Istana Majapahit, Patih Gajah Mada langsung datang menghadap Maha Patih Arya Tadah dibalik kepatian. Dan Seng Maha Patih baru saja menerima tamu terakhir di kepatihannya. Selamat datang wahai kemenakanku, berkata Maha Patih Arya Tadah menyambut kedatangan Patih Gajah Mada. Semoga Gusti yang Maha Agung selalu memberkatimu, wahai pamanku, berkata Patih Gajah Mada. Setelah masing-masing bercerita tentang berbagai hal seputar selama perpisahan di antara mereka, Patih Gajah Mada memulai pembicaraannya seputar beberapa urusan Kerajaan Kediri yang menjadi tanggung jawabnya itu. Tidak salah Ibunda Ratu Gayatri menunjuk dirimu menjadi Patih Ridaha, berkata Maha Patih Arya Tadah menanggapi laporan Patih Gajah Mada tentang berbagai kemajuan di Kerajaan Kediri. Masih ada satu urusan yang sangat penting yang akan aku sampaikan kepada pamanda, berkata Patih Gajah Mada dengan suara perlahan sambil mengawasi keadaan sekitarnya merasa khawatir apakah ada orang di sekitar mereka berdua. Sepertinya kamu merasa khawatir bahwa dinding ini bertelinga, berkata Maha Patih Arya Tadah seperti dapat membaca apa yang ada dalam pikiran anak muda itu. Yang aku akan sampaikan adalah sebuah rahasia besar, berkata Patih Gajah Mada sambil menarik nafas panjang penuh kehati-hatian. Apakah aku perlu untuk mengetahuinya, wahai kemenakanku, berkata Maha Patih Arya Tadah dengan senyum lembut layaknya seorang ayah kepada putranya. Aku berharap pamanda dapat memberikan tanggapan, apa yang seharusnya aku lakukan, berkata Patih Gajah Mada penuh kepercayaan yang amat kuat bahwa Maha Patih Arya Tadah yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri itu dapat memberikan sebuah wajangan untuk dirinya. Katakanlah wahai kemenakanku, bila memang kamu mempercayai ku, berkata Maha Patih Arya Tadah masih dengan suara yang lembut. Maka Patih Gajah Mada langsung bercerita tentang peristiwa pembunuhan Raja Jayanagara, di mana Ratanca sebenarnya menjadi korban dari sebuah kelicikan seorang yang bernama Kuda Junar. Apakah yang kamu maksudkan adalah tanda Kuda Junar, orang dari wengker itu, berkata Maha Patih Arya Tadah setelah Patih Gajah Mada menyelesaikan penuturannya. Pamanda mengenalnya, bertanya Patih Gajah Mada. Orang itu sangat dekat dengan Raden Kuda Merta, saat ini telah dipercayakan membangun kota Raja Baru di hutan Sastrawulan, berkata Maha Patih Arya Tadah. Aku akan menangkap orang itu, agar kebenaran menjadi terang-benderang, berkata Patih Gajah Mada. Terlihat Maha Patih Arya Tadah tidak segera menanggapi perkataan Patih Gajah Mada, terdiam beberapa saat sambil menarik nafas dalam-dalam. Melihat sikap Maha Patih Arya Tadah seperti itu, Patih Gajah Mada dapat merasakan bahwa orang tua yang berpikiran sangat tajam serta penuh kebijaksanaan itu nampaknya tengah merenung dan berpikir penuh. Wahai kemenakanku, di panggung medan pertempuran kita biasa menyelesaikan segalanya dengan pedang, namun di panggung kekuasaan singgah sana yang penuh muslihat ini senjata kita adalah sebuah akal dan pikiran. Metu kita harus jeli melihat seluruh isi sebuah ranu yang amat luas dan dalam. Kita belum dapat memastikan apakah tanda kuda jenar berdiri sendiri atau berada di belakang orang kuat yang mendalanginya, berkata Maha Patih Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada sambil terdiam sejenak. Yang ku khawatirkan tindakanmu akan berakibat buruk untuk dirimu sendiri, berkata kembali Maha Patih Arya Tadah. Aku tidak mengerti maksud perkataan Pamanda, berkata Patih Gajah Mada. Bila mana kamu dapat menangkap kuda jenar dan membawanya ke pengadilan istana, kamu seperti menelanjangi dirimu sendiri bahwa kamu telah melakukan sebuah kesalahan besar membunuh orang. Yang tidak berdosa, berkata Maha Patih Arya Tadah. Apa yang harus aku lakukan saat ini, bertanya Patih Gajah Mada. Mereka telah memenangkan langkah pertamanya, maka tugas kita saat ini adalah menjaga jangan sampai mereka memenangkan langkah selanjutnya, berkata Maha Patih Arya Tadah. Aku mulai dapat mengerti jalan pikiran Pamanda, langkah mereka sebenarnya adalah puncak tahta kerajaan ini, berkata Patih Gajah Mada mulai dapat mengerti kemana arah pikiran orang tuan yang punya pandangan yang sangat luas dan tajam itu. Pikiranmu sangat tencer, wahai kemenakanku, berkata Maha Patih Arya Tadah penuh senyum. Tapi ijankan aku untuk memberi sedikit pelajaran kepada kuda jenar, setidaknya untuk meyakinkan diriku bahwa kuda jenar ada di balik pembunuhan ini, berkata Patih Gajah Mada. Selama mereka tidak mengenal jati dirimu, berkata Maha Patih Arya Tadah memberi sedikit arahan. Dan hari itu sebagaimana beberapa hari sebelumnya, hutan sastrawulan telah dipenuhi oleh begitu banyak pekerja yang siang dan malam terus bekerja untuk menyiapkan sebuah lahan untuk sebuah pusat kerajaan Majapahit yang baru lengkap dengan sarana dan prasarananya. Tidak tanggung-tanggung, pihak kerajaan telah mempekerjakan sekitar 500 orang budak ditambah beberapa orang pemahat dari berbagai daerah di bumi Majapahit. Dan Raden Kuda Merta telah mempercayakan. Sahabatnya kuda jenar menjadi pemimpin para pekerja melaksanakan tugas maha karya itu, membangun pusat kerajaan Majapahit yang baru di hutan sastrawulan. Suara kampak beradu dengan batang kayu pohon besar dan suara pohon tumbang menjadi suara keseharian di hutan sastrawulan. Terlihat tanah terang terbuka di beberapa tempat tertembus cahaya sinar matahari. Siang dan malam para pekerja begitu semangat bekerja seperti berpacu dengan waktu di bawah pengawasan seorang pemuda yang berasal dari tanah wengker yang tidak lain adalah Kuda Jenar, seorang perancang muda yang konon biasa bersama ayahnya bernama Ki Agung Rayun membangun sebuah candi di kerajaan wengker. Dan hari itu terlihat Kuda Jenar tengah mengawasi beberapa pekerja penebang pohon di sebuah tempat di hutan sastrawulan. Meski matahari sudah naik tinggi, suasana di sekitarnya masih terasa teduh dan lembat karena masih banyak pohon besar di sekitarnya menutupi jalan masuk cahaya mentari. Di tengah keremangan suasana hutan, Kuda Jenar benar-benar tidak menyadari bahwa sepasang metu sudah lama mengamatinya. Hingga tanpa disadarinya pula, sebuah benda sangat halus meluncur begitu cepat ke arah dirinya. Kuda Jenar bukan pemuda sembarangan, sudah memiliki kemampuan ilmu yang cukup tinggi, telah mewarisi hampir sebagian ilmu Ki Agung Rayun, ayah kandungnya sendiri. Suara desir sebuah benda yang sangat halus itu memang sempat ditangkap oleh pendengarannya yang telah terlatih, namun laju benda sangat kecil itu terlalu cepat untuk dihindarinya, sebagai pertanda bahwa pelemparnya adalah seorang yang sudah sangat sempurna kesaktiannya. Klep! Kuda Jenar terperanjat sekali manakala merasakan sebuah benda lebih kecil dari sebuah jarum menancap tepat sekali di leharnya. Sebuah duri beracun, berkata Kuda Jenar dalam hati penuh kekhawatiran melihat sebuah duri yang telah dicabut dari batang leharnya. Namun hanya sekejap saja Kuda Jenar benar-benar tidak dapat berpikir apapun, yang dirasakannya adalah bumi sekeliling dirinya seperti berputar cepat. Terbelalak seorang pekerja yang melihat Kuda Jenar limbung terhuyung dan jatuh roboh ke bumi. Pimpinan kita jatuh pingsan, berkata pekerja itu kepada kawan di dekatnya. Terlihat kedua pekerja itu langsung berlari ke arah Kuda Jenar yang tengah tergeletak di tanah diikuti oleh pandangan mata beberapa orang penebang pohon lainnya. Namun belum sampai kedua pekerja itu mendekati Kuda Jenar, entah dari mana datangnya seorang bercaping lebar telah berdiri tegak di dekat tubuh Kuda Jenar. Kamu pasti telah melukai pimpinan kami, berkata seorang penebang kayu sambil menunjuk dengan kampaknya ke arah orang bercaping itu. Aku hanya ingin meminjam pimpinanmu ini sebentar, berkata orang bercaping itu kepada kedua orang penebang itu. Kawanku, orang ini pasti orang jahat, berkata penebang pohon itu mengajak kawannya untuk mengeroyok orang bercaping itu. Orang bercaping itu hanya tersenyum berdiri melihat kedua penebang pohon itu dengan sebuah kampak di tangan masing-masing berlari menerjang ke arahnya. Kedua penebang kayu itu masih melihat orang bercaping itu hanya berdiri, namun mereka berdua merasakan sebuah tangan yang sangat kokoh dan kuat telah menghantam dadanya. Seketika terlihat kedua penebang itu terlempar jatuh di tanah. Beberapa orang penebang kayu lainnya sempat melihat kejadian yang menimpa kedua kawannya itu, dan langsung berlari mengepung orang bercaping lebar itu. Apakah kalian akan mengeroyoku, berkata orang bercaping itu kepada para penebang kayu yang datang mengelilingi dirinya. Kamu akan kami cacah dirimu sebagaimana kami mencacah pohon kayu, berkata seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dan kekar dengan otot yang menonjol kuat di setiap tubuhnya. Sebaiknya kalian kembali bekerja, aku hanya ada sedikit urusan dengan pimpinanmu ini, berkata orang bercaping itu dari balik selembar kain hitam yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Orang itu adalah pimpinan kami, sebelum dapat membawanya hadapilah kami, berkata lelaki bertubuh. Kekar itu sambil menunjuk ke arah orang bercaping itu. Bagus, nampaknya kalian orang-orang yang sangat setia kepada pimpinanmu ini, berkata orang bercaping itu dengan matanya yang tajam berkilat-kilat tidak tertutup kain hitam yang menutupi seluruh wajahnya itu. Mari kawan-kawan, kita cincang orang sombong ini, berkata lelaki bertubuh kekar itu. Tiga belas kampak besi berkilat tajam langsung merangsik bersama-sama seperti ingin mencacah tubuh orang bercaping itu. Namun entah dengan kera apa tak terlihat orang bercaping itu bergerak sedikit pun, Tiga belas pekerja itu terlihat terlempar ke belakang dengan beberapa orang terlihat sembab diru wajahnya, sementara beberapa orang lagi merasakan tulang rusuk mereka nyeri dan remuk. Ku peringatkan kepada kalian, jangan mencampuri urusan pribadiku dengan orang ini, atau kalian binasa sia-sia di hutan sastra wulan ini, berkata orang bercaping itu mengancam para pekerja. Nampaknya ancaman orang bercaping itu benar-benar dituruti oleh para pekerja yang sudah merasakan kesaktian orang itu, mereka terlihat tidak melakukan penyerangan apapun manakala orang bercaping itu tengah mengangkat tubuh kuda jenar ke atas pundaknya dengan begitu ringannya. Dan mereka tetap terdiam manakala orang bercaping itu melangkah pergi meninggalkan mereka. Namun belum lagi orang bercaping itu pergi menjauh, tiba-tiba saja seorang lelaki tua datang. Ki Agung Ngerayun, berkata salah seorang pekerja. Kepada kawannya menyebut nama lelaki tua yang baru datang itu. Semoga pertapa sakti itu dapat merebut kembali putranya, berkata kawannya itu sambil memijat-mijat sekitar rusuknya yang masih ngilu. Hendak kamu bawa kemana putraku, berkata lelaki tua itu yang ternyata adalah Ki Agung Ngerayun. Nampaknya orang bercaping itu seperti mengetahui bahwa yang berkata itu adalah bukan orang sembarangan, lewat getar suara yang dilepaskannya memang telah dilambari tenaga sakti sejati yang sangat tinggi. Perlahan orang bercaping itu berbalik badan dan meletakkan tubuh kuda jenar yang masih pingsan itu di tanah. Ternyata aku berhadapan dengan seorang pertapa dari daerah Ngerayun, berkata orang bercaping itu dengan metwa, tajam berkilat-kilat memandang ke arah Ki Agung Ngerayun. Bagus, kamu sudah mengenal siapa aku, berkata Ki Agung Ngerayun sambil berjalan mendekati orang bercaping itu. Siapa yang tidak mengenal seorang pertapa sakti daripada Pokan Ngerayun, berkata orang bercaping itu dengan metwa, terus menatap ke arah Ki Agung Ngerayun. Tinggalkan puteraku, dan aku tidak akan membuat perhitungan apapun bahwa dirimu telah membuat puteraku pingsan, berkata Ki Agung Ngerayun kepada orang bercaping itu. Aku ada sedikit urusan dengan puteramu ini, aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu tanpa terluka sedikitpun, berkata orang bercaping itu. Bagaimana mungkin aku bisa percaya dengan seseorang yang tidak ku kenal, berkata Ki Agung Ngerayun kepada orang bercaping itu, dan aku akan merebutnya darimu, dengan care apapun, berkata kembali Ki Agung Ngerayun. Apakah itu berarti sebuah ancaman untukku, berkata orang bercaping itu kepada Ki Agung Ngerayun dengan suara yang begitu penuh ketenangan dan kepercayaan diri yang amat tinggi. Terserah kamu artikan apapun, berkata Ki Agung Ngerayun sudah mulai tidak sabaran dan penuh kekhawatiran melihat keadaan puteranya yang masih pingsan tergeletak di tanah itu. Terserah pula apapun yang Ki Agung Ngerayun lakukan, aku tetap akan membawa putramu ini, berkata orang bercaping itu. Nampaknya aku berhadapan dengan orang yang pandai bicara, berkata Ki Agung Ngerayun yang sudah tidak sabaran bercampur penuh kekhawatiran melihat keadaan puteranya. Ternyata orang wengker tidak suka banyak bicara, berkata orang bercaping itu seperti ingin mengusik kesabaran Ki Agung Ngerayun. Kamu benar, aku memang tidak suka banyak bicara, berkata Ki Agung Ngerayun yang sudah tidak dapat bersabar lagi untuk segera merebut puteranya itu. Selesai bicara terlihat Ki Agung Ngerayun sudah langsung melenting seperti terbang bersama suara tongkatnya yang berdengung karena diputar dengan begitu cepatnya. Serangan tongkat yang dasyat, berkata orang bercaping itu sambil bergeser ke kanan dan berputar. Terperanjat Ki Agung Ngerayun melihat serangan pertamanya dapat dihindarkan dengan mudahnya oleh orang bercaping itu, sebuah serangan yang amat cepat dan jarang sekali orang yang sudah punya ilmu kanuragan tingkat tinggi dapat memecahkan jurus pertamanya itu. Ternyata orang bercaping itu tidak hanya menghindar, tiba-tiba tangannya bergerak ke arah pinggang Ki Agung Ngerayun. Bertambah terperanjatlah Ki Agung Ngerayun yang tidak menyangka mendapat serangan balasan yang amat berbahaya itu. Namun Ki Agung Ngerayun bukan orang sembarangan, tapi seorang pemilik sebuah padepokan terpandang yang sangat disegani di bumi wangker. Kali ini yang terperanjat adalah orang bercaping itu, karena Ki Agung Ngerayun seperti membiarkan tangannya meluncur ke arah pinggangnya, dan tiba-tiba saja tongkat Ki Agung Ngerayun bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah gerakan tangan orang bercaping itu tertuju ke arah yang sama, pinggang orang bercaping itu. Langkah yang hebat, berkata orang bercaping itu sambil bergerak bergeser ke depan dan langsung membuat serangan balasan yang tidak kalah cepatnya, dengan sebuah tendangan kakinya. Terlihat Ki Agung Ngerayun mundur tiga langkah dengan metu, terbelalak. Hebat, hebat, hebat. Jarang sekali ada orang yang dapat memecahkan jurusku dengan mudah, berkata Ki Agung Ngerayun dengan sangat jujur sekali mengakui kelebihan lawannya itu. Dan seperti seorang bocah yang mendapatkan sebuah permainan baru, Ki Agung Ngerayun kembali melakukan serangan ke arah orang bercaping itu, tentunya dengan kecepatan berlipat ganda. Namun selalu saja orang bercaping itu dapat memecahkan seluruh jurus dan langkah serangan Ki Agung Ngerayun dengan kera yang diluar perhitungan. Hebat, 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 berkata kembali Ki Agung Ngerayun penuh kegembiraan hati sambil mengamati langkah-langkah ajaib dari lawannya itu. Hingga ratusan jurus selalu saja langkah serangan Ki Agung Ngerayun dapat dimentahkan oleh orang bercaping itu. Sementara para pekerja yang menyaksikan pertempuran itu terlihat tercengang-cengang, karena penglihatan mereka seperti kabur karena gerakan kedua orang yang tengah bertempur itu telah melipat gandakan kecepatan gerak mereka. Beruntung orang bercaping itu masih berbelas kasih kepada kita, berkata salah seorang pekerja kepada kawan mereka yang melihat gerakan orang bercaping itu memang di luar tingkat kemampuan rata-rata dari mereka. Kemampuan Ki Agung Ngerayun nampaknya tidak berada di atas orang bercaping itu, hingga saat ini belum juga dapat menundukannya, berkata pekerja lainnya. Sebagaimana yang disaksikan oleh para pekerja, Ki Agung Ngerayun memang belum juga dapat menundukkan lawannya. Hebat, 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 berkata Ki Agung Ngerayun. Manakala serangannya dipatahkan dengan sangat mudahnya oleh orang bercaping itu. Aku akan dengan senang hati melayani Ki Agung Ngerayun, berkata orang bercaping itu sambil terus menghindar dan langsung melakukan langkah ajaibnya mematahkan serangan Ki Agung Ngerayun. Langkah-langkah ajaib yang selalu mementahkan serangannya telah membuat Ki Agung Ngerayun perlahan-lahan telah membangun tenaga sakti sejatinya, membangun hawa panas dalam setiap serangannya. Setiap serangan Ki Agung Ngerayun mengandung hawa panas yang begitu sangat menyengat kulit, terlihat rumput dan ilalang di sekitarnya telah hangus terbakar. Namun Ki Agung Ngerayun merasa menjadi sangat terheran-heran melihat orang bercaping itu sepertinya tidak terganggu apapun dengan hawa panas yang diciptakannya itu, masih saja bergerak seperti sebelumnya seperti tidak merasakan apapun, tentunya dengan langkah ajaibnya yang sangat aneh itu. Hingga mana kala ilmu Ki Agung Ngerayun sudah berada di atas puncaknya, orang bercaping itu masih saja tetap dapat melayaninya tanpa merasakan rasa panas yang telah menyengat membakar rumput dan ilalang di sekitarnya. Diam-diam Ki Agung Ngerayun mengakui kemampuan lawannya yang sangat tangguh itu. Ternyata orang bercaping itu perlahan terus meningkatkan tataran kemampuannya mengerahkan tenaga sakti sejatinya. Perlahan Ki Agung Ngerayun mulai dapat merasakan serangan hawa dingin berdesir dari orang bercaping itu. Terbelalak matu Ki Agung Ngerayun yang melihat rumput dan ilalang yang terbakar telah padam terkena angin sambaran hawa dingin dari orang bercaping itu. Dan perlahan Ki Agung Ngerayun mulai terganggu gerakannya merasakan hawa dingin yang amat sangat menyambar-nyambar tubuhnya. Terlihat Ki Agung Ngerayun mulai menjaga jarak menghindari angin serangan orang bercaping itu yang dirasakannya begitu pedih meski tidak terkena langsung ke arah tubuhnya. Gila, orang ini seperti punya tenaga inti sejati yang sukar diukur puncaknya, berkata dalam hati Ki Agung Ngerayun yang merasakan hawa dingin yang membeku telah mengepung dirinya. Sementara itu para pekerja yang masih berada di sekitar pertempuran terlihat membelalakan matanya melihat dari tubuh orang bercaping itu keluar kabut tipis. Tidak begitu lama para pekerja itu sudah tidak dapat melihat lagi pertempuran itu, karena telah terhalang kabut yang keluar dari tubuh orang bercaping itu menutupi dirinya dan Ki Agung Ngerayun. Ilmu apa yang dimiliki oleh orang ini, berkata dalam hati Ki Agung Ngerayun dengan perasaan gentar sudah tidak dapat melihat apapun di depan matanya. Ki Agung Ngerayun, aku dapat melakukan apapun kepadamu, berkata orang bercaping itu entah dari mana. Jangan mencoba menakuti aku, berkata Ki Agung Ngerayun sambil mengerahkan ketajaman pendengaran dan penglihatannya, namun kabut di hadapannya sudah begitu pekat menutupi penglihatannya. Rabalah kepalamu, kamu sudah kehilangan kain ikat. Kepalamu, berkata orang bercaping itu entah dari arah mana. Berdesir darah Ki Agung Ngerayun mana kala meraba kepalanya yang memang telah kehilangan kain ikat kepalanya. Orang ini masih bermurah hati tidak menyerangku, berkata Ki Agung Ngerayun dalam hati. Kabut masih pekat menyelimuti pandangan matu Ki Agung Ngerayun, orang tua itu masih berdebar-debar memasang ketajaman pendengarannya, hanya itu yang dapat dilakukannya. Hingga akhirnya di tengah kepekatan kabut yang menutupi pandangannya, Ki Agung Ngerayun mendengar suara orang bercaping itu. Ki Agung Ngerayun, aku tidak banyak waktu untuk melanjutkan pertempuran kita. Ku pinjam sebentar putramu, sampai berjumpa kembali, berkata orang bercaping itu dengan suara yang berputar-putar datang dari berbagai arah penjuru matu angin. Semoga orang itu tidak mencelakai putraku, berkata Ki Agung Ngerayun dalam hati penuh rasa cemas memikirkan keadaan putranya. Sementara itu kabut yang pekat perlahan menipis dan hilang terbawa angin. Ki Agung Ngerayun menyapu pandangannya ke berbagai arah, berharap dapat menemukan arah perginya orang bercaping yang telah membawa putranya itu. Namun Ki Agung Ngerayun tidak menemukan jejak apapun. Apakah kalian melihat kemana orang bercaping itu pergi, berkata Ki Agung Ngerayun kepada para pekerja. Kabut begitu gelap, kami tidak melihat kapan dan kemana orang bercaping itu pergi, berkata salah seorang pekerja kepada Ki Agung Ngerayun. Terlihat Ki Agung Ngerayun menarik nafas panjang, masih mencemaskan keadaan putranya. Sementara itu orang bercaping itu telah jauh melesat meninggalkan hutan sastrawulan. Hingga di sebuah tempat yang sunyi, orang itu berhenti menurunkan kuda jenar yang masih pingsan. Perlahan orang bercaping itu mengikat kedua tangan kuda jenar di sebuah batang pohon dan duduk di dekatnya. Nampaknya orang bercaping itu menunggu kuda jenar siuman dari pingsannya. Ternyata orang bercaping itu tidak perlu menunggu lama, perlahan kuda jenar terlihat bergerak. Di mana aku, berkata kuda jenar manakala membuka matanya merasakan kedua tangannya terikat. Kamu ada bersamaku di sebuah tempat yang jauh terpisah dari orang-orangmu, agar urusan kita tidak terganggu oleh siapapun, berkata orang bercaping itu kepada kuda jenar. Apa yang kamu inginkan dariku, bertanya kuda jenar seperti pasrah dengan keadaan dirinya yang sudah menjadi tawanan orang bercaping itu. Aku hanya menginginkan kejujuranmu, berkata orang bercaping itu singkat. Terlihat kuda jenar mengerutkan keningnya. Pertanda tidak mengerti ke mana arah ucapan orang bercaping itu. Kejujuran apa yang ingin kamu dengar dariku, bertanya kuda jenar. Kejujuranmu tentang sebuah racun yang kamu berikan kepada ratan ca, berkata orang bercaping itu dengan pandangan yang amat tajam seperti menembus isi hati dan pikiran kuda jenar. Terkejut kuda jenar mendengar perkataan orang bercaping itu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, berkata kuda jenar mencoba menutupi rasa terkejutnya. Nampaknya perlu sebuah care untuk mendengar kejujuranmu, berkata orang bercaping itu sambil mengeluarkan sebuah bubu kecil dari dalam ikat pinggangnya. Terlihat kuda jenar memperhatikan bumbung bambu kecil itu yang berada di tangan orang bercaping itu. Ketahuilah, di dalam bubu ini ku simpan cukup banyak getah kayu pohon rengas, berkata orang bercaping itu sambil memandang ke arah kuda jenar. Pasti kamu tahu apa yang akan terjadi bila sedikit getah kayu rengas ini kulumur di tubuhmu, berkata kembali orang bercaping itu. Sayang sekali aku tidak membawa daun rengas sebagai penawarnya, dan kamu akan tersiksa di tempat ini sunyi ini tanpa seorang pun dapat menolong dirimu, berkata kembali orang bercaping itu sambil memandang tajam ke arah kuda jenar. Merinding seluruh bulu Roma kuda jenar mendengar seluruh perkataan orang bercaping itu, terbayang rasa gatal yang amat sangat dengan bisul-bisul kecil yang bernanah di seluruh tubuhnya. Katakan apa yang kamu inginkan dariku, berkata kuda jenar dengan wajah penuh cemas. Sebagaimana ku katakan sebelumnya, aku hanya menginginkan kejujuranmu, berkata orang bercaping itu. Kejujuran tentang apa? Koma bertanya kuda jenar. Katakan bahwa kamu yang telah membuatulah atas penyakit yang diderita oleh nyiratan ca, berkata orang bercaping itu kepada kuda jenar. Bagaimana kamu mengetahuinya, bertanya kuda jenar merasa cemas bahwa rahasianya telah diketahui oleh orang dihadapannya itu. Jangan bertanya, tugasmu hanya menjawab pertanyaanku, berkata orang bercaping itu dengan suara penuh wibawa. Kuda jenar sesaat berpikir bahwa orang itu hanya mengetahui sedikit perihal nyiratan ca, tidak akan tahu lebih jauh lagi. Benar, akulah yang membuatulah itu kepada nyiratan ca, berkata kuda jenar kepada orang itu. Terdengar dengus orang bercaping itu pertanda tengah menahan kemarahannya. Dan kamu pula kah yang memberikan obat kepada ratan ca untuk kesembuhan Raja Jayanagara, bertanya kembali orang bercaping itu kepada kuda jenar. Terlihat kuda jenar tidak langsung menjawab, masih ragu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang itu. Ternyata kamu lebih memilih kulumuri tubuhmu dengan getah kayu rengas ini, berkata orang bercaping itu perlahan kepada kuda jenar. Mendengar ancaman orang itu, terlihat perubahan di wajah kuda jenar yang dipenuhi rasa takut yang amar sangat. Aku akan mengatakannya, berkata kuda jenar terbata-bata. Katakan sebelum kesabaranku habis, berkata orang bercaping itu. Benar, akulah yang memberikan obat kepada ratan ca untuk pengobatan Raja Jayanagara, berkata kuda jenar. Kamu belum mengatakan yang sebenarnya, berkata orang bercaping itu. Apa yang kamu maksudkan, aku telah mengatakan yang sebenarnya, berkata kuda jenar. Bukan obat yang kamu berikan kepada ratan ca, tapi sebuah racun, berkata orang bercaping itu dengan pandangan yang begitu tajam seperti menusuk langsung ke dada kuda jenar. Terlihat kuda jenar menampakkan wajah terkejut. Dari mana orang ini mengetahui rahasiaku itu? Berkata kuda jenar dalam hati. Namun sedikit perubahan di wajah kuda jenar nampaknya telah terbaca oleh orang bercaping itu. Kulihat dirimu terkejut, apakah kamu merasa heran dari mana aku mengetahui semua perbuatanmu itu? Berkata orang bercaping itu telah membuat diri kuda jenar seperti masuk dalam sebuah perangkapnya. Di hadapan orang bercaping itu, terlihat kuda jenar benar-benar seperti seorang pesakitan yang tidak mampu lagi mengelak atas semua kesalahannya. Bersyukurlah bahwa aku tidak membawamu ke Istana Majapahit untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu. Hanya saja ku katakan kepadamu bahwa sejak hari ini kamu berada di dalam pengawasanku dan jangan berharap aku masih dapat memaafkanmu bila ku dapatkan kamu berbuat yang sama kepada Ratu Tribuana Tunggadewi dan keluarganya. Berkata orang bercaping itu penuh ancaman kepada kuda jenar sambil berbalik badan meninggalkannya. Terpaku kuda jenar memandang orang bercaping itu yang semakin jauh meninggalkannya. Ketika orang bercaping itu pergi menghilang dari pandangannya, terbesit terasa cemas di wajah kuda jenar. Bila muncul binatang buas, matilah aku, berkata kuda jenar sambil mencoba menarik tali ikatannya yang ternyata begitu kuat mengikatnya dengan sebuah batang pohon. Menyadari ikatan yang kuat mengikat dirinya, terlihat kuda jenar seperti begitu putus asa. Siapakah gerangan orang bercaping itu? Bertanya kuda jenar dalam hati mencoba mengingat-ingat dari suara serta sorot metu yang tersisa dari kain penutup wajahnya. Namun sekian lama kuda jenar mencoba mengingat-ingat beberapa wajah orang, tidak satu pun yang sangat cocok dengan orang bercaping itu. Orang itu tidak membawaku ke istana sebagai orang terhukum, orang itu juga tidak membunuhku, pasti orang. Itu punya alasan sendiri, berkata kuda jenar dalam hati. Namun orang itu berkata akan selalu mengawasiku, berkata kembali kuda jenar dalam hati mengingat-ingat ancaman orang bercaping itu kepadanya. Mulai hari ini aku harus berhati-hati melangkah dan berbuat apapun, orang bercaping itu tidak main-main dengan ancamannya, berkata kembali kuda jenar dalam hati. Hingga ketika kuda jenar merasakan kembali penuh kecemasan dirinya yang terikat di hutan sunyi itu, kembali rasa cemas dan kekhawatirannya muncul memenuhi seluruh perasaannya, membayangkan seekor harimau atau seekor serigala muncul mengoyak-ngoyak dirinya yang terikat tak berdaya itu. Semoga saja ayahku menugaskan semua orang pekerja untuk mencari keberadaanku, berkata kuda jenar dalam hati penuh pengharapan. Sementara itu hari terlihat mulai gelap di hutan sunyi itu, hati dan perasaan kuda jenar menjadi semakin menciuk penuh rasa cemas dan khawatir. Semakin gelap suasana di hutan yang sunyi itu, semakin menipis harapan kuda jenar dapat ditemukan oleh orang-orangnya. Namun di tengah keputus asaannya itu, dilihatnya beberapa titik cahaya obor di tengah kegelapan malam. Aku kuda jenar, apakah kalian mendengarku? Berkata kuda jenar berteriak berharap didengar oleh orang-orang yang tengah membawa obor. Beruntung, suara kuda jenar nampaknya didengar oleh orang-orang yang membawa obor itu. Terlihat metu kuda jenar memandang penuh harapan manakala titik cahaya obor itu semakin. Mendekat berjalan ke arahnya. Dan wajah kuda jenar terlihat penuh kegembiraan hati manakala sebuah obor menerangi wajah seseorang yang sangat dikenalnya. Ayah, berkata kuda jenar kepada seseorang yang ternyata Ki Agung Ngayun. Orang itu tidak melukaimu, bertanya Ki Agung Ngayun kepada kuda jenar. Tidak melukaiku, namun telah menjadikanku sebuah umpan binatang buas, berkata kuda jenar mengerutu. Orang itu mengatakan ada sebuah urusan pribadi denganmu, bertanya Ki Agung Ngayun setelah melepaskan ikatan tali di tangan kuda jenar. Kuda jenar tidak segera menjawab pertanyaan Ki Agung Ngayun, berpikir sejenak apa kiranya alasan agar rayahnya tidak mengetahui ada urusan apa kiranya antara dirinya dan orang bercaping itu. Orang itu menyangka aku mengetahui kemana perginya Nyiratanca dan memaksaku untuk mengatakannya, berkata kuda jenar setelah menemukan sebuah pikiran agar ayahnya tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Mungkin orang itu mengira kedekatanmu dengan keluarga Ratamca, berpikir kamu pasti mengetahui kemana perginya Nyiratanca, berkata Ki Agung Ngayun kepada kuda jenar. Mendengar perkataan ayahnya itu, kuda jenar merasa gembira dapat melencengkan duduk persoalan yang sebenarnya. Ayahku pasti akan menghukumku bila saja mengetahui apa yang telah kulakukan, berkata dalam hati kuda jenar. Demikianlah, hari memang telah menjadi gelap di hutan sunyi itu. Bersama ayahnya dan beberapa orang pekerja terlihat mereka telah berjalan pulang menuju arah hutan sastrawulan. Sementara itu orang bercaping yang telah mengikat kuda jenar terlihat telah berada jauh mendekati arah Gapura Gerbang Kota Raja Majapahit. Siapakah gerangan orang bercaping itu? Di bawah cahaya sinar rembulan, ketika dirinya melepas caping dan kain penutup kepalanya, ternyata orang itu masih muda belia yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada. Apakah aku telah berlaku adil membiarkan kuda jenar tetap hidup, berkata Gajah Mada dalam hati? Atau apa yang kulakukan ini karena kekerdilan diriku sendiri melepas tanggung jawabku atas kematian Ratamca, bertanya kembali Gajah Mada kepada dirinya sendiri. Lama Patih Gajah Mada bergelut dengan pertanyaannya sendiri, hingga teringat kembali perkataan Mahapati Arya Tadah kepada dirinya. Panggung Singgasana ini lebih pelik dari sebuah medan pertempuran, kawan dan musuh kita berada di tempat yang sama dan tidak ada kawan abadi di panggung Singgasana ini. Tugas kita adalah menjaga panggung Singgasana ini dalam kemapanan dan ketentraman. Itulah kebijakan seorang pelakon di palagan panggung Singgasana ini. Dan pedangmu adalah ketajaman pikiranmu. Lama Patih Gajah Mada merenungi perkataan Mahapati Arya Tadah, orang tua yang bijaksana itu. Malam telah begitu sepi di kota Raja Majapahit, Patih Gajah Mada tidak singgah di Istana Majapahit melainkan langsung ke tanah ujung galuh. Beruntung seorang tukang rakit belum tidur malam itu dan dengan senang hati menyeberangkannya di Sungai Kalimas. Terima kasih kawan, aku telah mengganggu istirahatmu, berkata Patih Gajah Mada kepada tukang rakit itu. Aku memang biasa tidur hingga jauh malam, berkata tukang rakit itu tersenyum menerima pembayaran tiga kali lipat dari biasanya. Manakala Patih Gajah Mada melangkah menjauhi tepian Sungai Kalimas, tukang rakit itu telah meluncur kembali ke seberang. Apakah Ibunda Tuan perlu dibangunkan, bertanya seorang pelayan lelaki tua kepada Patih Gajah Mada yang baru saja tiba di pasang gerahan tanah ujung galuh. Tidak perlu dibangunkan Kibarep, besok pagi kami masih bisa bertemu, berkata Patih Gajah Mada kepada pelayan tua itu. Apakah Tuan lapar, hamba dapat menghangatkan makanan, berkata Kibarep kepada Patih Gajah Mada. Tidak perlu Kibarep, aku hanya perlu minuman hangat, berkata Patih Gajah Mada. Bila demikian, hamba akan ke belakang menyiapkan minuman hangat, berkata Kibarep kepada Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada duduk di panggung pendapa menatap jauh ke depan, ke arah Gapura. Pasang gerahan yang tinggi menjulang. Dan tidak lama kemudian Kibarep datang membawakan minuman hangat untuknya. Terima kasih, Kibarep, berkata Patih Gajah Mada kepada Kibarep, temani aku di sini Kibarep, berkata kembali Patih Gajah Mada kepada Kibarep yang bermaksud untuk masuk ke dalam. Beberapa hari ini Ibunda Tuan tidur hingga jauh malam menunggu Tuan pulang, sayang malam ini beliau tidur sore-sore hingga tidak dapat menemui Tuan. Berkata Kibarep bercerita tentang Nginari Ratih, Ibunda Patih Gajah Mada. Seorang ibu nampaknya selalu berpikir putranya masih kecil, selalu mencemaskannya, berkata Patih Gajah Mada penuh senyum. Namun tiba-tiba saja Kibarep mengerutkan keningnya manakala dilihatnya Patih Gajah Mada terdiam dengan metu jauh ke depan gerbang Gapura. Segera Kibarep ikut menatap ke arah pandangan mata Patih Gajah Mada. Namun Kibarep tidak melihat apapun dan siapapun di ujung arah pandangan matanya. Nampaknya kita akan kedatangan tamu di malam ini, berkata Patih Gajah Mada kepada Kibarep. Aku tidak melihat apapun, berkata Kibarep dalam hati sambil mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Kibarep masih melihat Patih Gajah Mada terdiam memandang ke arah gerbang Gapura. Dan Kibarep akhirnya mengakui ketajaman panggraita anak muda itu ketika menyaksikan dengan metu dan kepalanya sendiri bahwa terlihat sesosok bayangan muncul di mulut gerbang Gapura. Tetaplah Kibarep di pendapa ini, aku akan menemui orang itu di halaman muka berkata Patih Gajah Mada sambil berdiri dan melangkah menuruni anak tangga pendapa. Di tengah halaman Patih Gajah Mada terlihat berdiri menunggu. Sementara sosok bayangan yang muncul di mulut gerbang Gapura telah berjalan mendekatinya. Aku banyak mengenal orang-orang di tanah ujung galuh ini, ada keperluan apakah gerangan kisanak datang ke pasanggerahan ini, berkata Patih Gajah Mada penuh santun kepada seorang lelaki yang belum begitu tua di hadapannya itu. Aku datang sengaja untuk menemuimu, berkata lelaki itu. Menemuiku, bertanya Patih Gajah Mada. Benar, untuk membicarakan sebuah perdagangan, berkata lelaki itu sambil menyunggingkan sebuah senyum di bibirnya. Masalah perdagangan, aku bukan seorang pedagang, berkata Patih Gajah Mada mengerutkan keningnya mencoba menduga-duga kepentingan apa gerangan dari lelaki itu yang datang di larut malam itu. Aku tahu bahwa kamu bukan seorang pedagang, tapi seorang Patih Mada dari kerajaan ke diri, berkata lelaki itu masih menyunggingkan senyum yang aneh. Lekas katakan kepentinganmu, di malam yang sudah larut ini bukan wayahnya bicara berbelit-belit, berkata Patih Gajah Mada mulai tidak menyukai lelaki itu, terutama senyum liciknya itu. Di awal ku katakan bahwa aku datang untuk berdagang denganmu, berkata lelaki itu sambil menatap Patih Gajah Mada. Perdagangan apa yang kamu inginkan dariku, berkata Patih Gajah Mada penuhi bawah. Sebuah perdagangan yang saling menguntungkan, aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu, sementara kamu membayarnya dengan kera mengawalkan sebuah permintaanku, berkata lelaki itu. Apa yang ingin kamu tawarkan kepadaku, berkata Patih Gajah Mada singkat. Lelaki itu tidak langsung berkata, hanya menyeringai dalam senyumnya. Mengapa aku tidak dipersilahkan naik ke pendapa, berkata lelaki itu. Tidak perlu untuk seorang tamu seperti dirimu, berkata Patih Gajah Mada. Baiklah, aku akan bercerita tentang sebuah pertempuran di hutan sastrawulan antara dirimu dengan Ki Agung Ngayun, berkata lelaki itu. Terlihat Patih Gajah Mada mengerutkan keningnya, terbayang pertempuran dirinya dengan para pekerja dan Ki Agung Ngayun. Aku juga melihat kesaktianmu yang dapat menciptakan kabut tebal, beruntung aku berada di luar pertempuran hingga dapat melihat dirimu membawa kuda jenar keluar dari hutan sastrawulan, berkata kembali lelaki itu. Terlihat Patih Gajah Mada menarik nafas panjang tidak menyangka ada yang dapat mengikuti jejaknya. Dan aku telah mendengar sebuah rahasia besar kerajaan Majapahit ini, berkata kembali lelaki itu dengan senyum penuh kelicikan. Apa yang kamu inginkan dariku, berkata Patih Gajah Mada. Kita berdagang, berkata lelaki itu singkat. Katakan saja kamu ingin memerasku, berkata Patih Gajah Mada yang sudah dapat membaca kemana arah pembicaraan lelaki itu. Terlalu risih bila dikatakan aku akan memerasmu, terlalu kasar pula bila aku akan mengancamu. Yang pasti bila ku sebarkan rahasia besar ini akan berdampak kepada kerusuhan yang hebat. Kepercayaan orang di bumi Majapahit ini terhadap tahta singgah sana Ratu Tribuana akan tercemar. Orang-orang menyangsikan bahwa kekuasaan Ratu Tribuana didapat dengan ker, tidak syah, dengan ker dan makar. Lewat sebuah pembunuhan di mana kamu ada sebagai seorang Al-Kojo, kaki tangan pelaksana pembunuhan Raja Jayanagara, berkata lelaki itu masih dengan senyum kelicikannya. Berdesir darah Patih Gajah Mada menahan rasa amarahnya mendengar perkataan lelaki itu. Katakan, siapa dirimu, berkata Patih Gajah Mada dengan suara tertekan menahan rasa amarah yang amat sangat. Orang biasa memanggilku sebagai kisah deng, mungkin aku cukup lama tinggal di sebuah pulau di selatan pantai Jawa Dwi Pak ini, dan aku adik kandung dari Ki Agung Ngerayun, berkata lelaki itu memperkenalkan dirinya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Bertanya Patih Gajah Mada. Lelaki itu tidak langsung menjawab, sedikit tersenyum melihat Patih Gajah Mada begitu cepatnya dapat mengendalikan dirinya. Anak muda yang sangat percaya diri, berkata Ki Sadeng dalam hati melihat ketenangan anak muda dihadapannya itu. Aku tidak meminta terlalu banyak untuk sebuah rahasia besar ini, permintaanku hanya sebuah jalur perdagangan antara Lamajang dan Bandar Pelabuhan Banyuwangi. Jangan ganggu kelompokku memungut sedikit upeti dari para pedagang yang menggunakan jalur itu. Dan aku yakin kamu sangat dekat dengan para penguasa di kerajaan ini, berkata Ki Sadeng dengan tatapan mata penuh kemenangan. Terlihat Patih Gajah Mada menarik nafas panjang, mencoba berpikir setenang-tenangnya, mencoba berpikir sejernih-jernihnya. Aku akan mengawalkan permintaanmu itu, berkata Patih Gajah Mada kepada Ki Sadeng setelah menemukan sebuah jalan dari pikirannya yang jernih. Sebelum kamu pergi, jawablah satu pertanyaanku dengan penuh kejujuran, berkata kembali Patih Gajah Mada kepada Ki Sadeng. Aku akan menjawabnya sejujur-jujurnya, berkata Ki Sadeng yang sudah merasa berada di atas angin. Apa yang kamu lakukan kepada tukang rakit di penyeberangan sungai Kalimas, berkata Patih Gajah Mada dengan tatapan mata yang amat tajam seperti menembus langsung ke dada Ki Sadeng yang merasakan dirinya langsung seperti berdebar-debar. Orang itu menolak permintaanku untuk menyeberangiku, terpaksaku lempar dirinya ke sungai, berkata Ki Sadeng. Percayalah, aku tidak membunuhnya. Aku masih melihatnya dapat berenang ke tepian, berkata kembali Ki Sadeng kepada Patih Gajah Mada. Nyawa seorang tukang rakit begitu lebih berharga daripada apapun, aku akan menarik kembali pengabulanku bila ternyata kamu berkata tidak jujur mengenai tukang rakit itu, berkata Patih Gajah Mada dengan tatapan mata yang sangat dingin menakutkan. Aku tahu bahwa kamu punya kemampuan yang amat tinggi, tapi aku begitu yakin bahwa kamu bukan orang yang mudah menurunkan tanganmu untuk membunuh, berkata Ki Sadeng kepada Patih Gajah Mada penuh senyum kemenangan dan langsung berbalik badan meninggalkan Patih Gajah Mada yang masih berdiri. Pandangan mata Patih Gajah Mada terus tertuju ke arah punggung Ki Sadeng yang tengah berjalan menuju arah gerbang Gapurapuri Pasanggerahan hingga akhirnya menghilang di kegelapan malam. Terlihat Patih Gajah Mada berbalik badan ke arah pendapa, dilihatnya Ki Baret masih duduk bersila di sana. Ibu nda tidak boleh tahu apa yang terjadi di malam ini, berkata Patih Gajah Mada dalam hati menarik nafas lega bahwa Nyinari Ratih tidak ada di pendapa, masih teridur. Suasana pagi itu di Puripasanggerahan tanah hujung galuh terlihat begitu cerah, secerah wajah Nyinari Ratih memandang putranya hadir menikmati sarapan bersama. Di pendapa Puripasanggerahan mereka. Kapan kamu kembali ke kediri, wahai putraku, berkata Nyinari Ratih kepada Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada tidak segera menjawab, pikirannya terpaut kepada persoalan yang tengah dihadapinya, persoalan masalah Ki Sadeng yang ingin segera dituntaskannya. Hari ini aku akan kembali ke kediri, tentunya setelah menghadap sebentar di Kepatihan Istana Majapahit, berkata Patih Gajah Mada kepada ibundanya. Tugas kerajaan lebih utama dari segalanya, meski ibundamu masih menginginkan kamu lebih lama lagi di kota Raja Majapahit, berkata Nyinari Ratih mengumbar senyumnya. Beruntung aku tidak menjadi seorang pejabat kerajaan, sepanjang hari aku dapat tinggal di rumah, berkata Supo Mandagri yang ikut menemani mereka penuh kegembiraan hati. Jalan garis hidup setiap manusia berbeda, seperti ketika kita berlayar di tengah lautan, terkadang perjalanan kita harus tertahan oleh badai prahara, berkata Nyinari Ratih memandang kedua anak muda itu dengan kelembutan wajah seorang ibu yang penuh kasih. Demikianlah, setelah selesai sarapan pagi Nyinari Ratih dan Patih Gajah Mada berangkat bersama menuju ke kota Raja Majapahit. Manakala tiba di penyeberangan sungai Kalimas, Patih Gajah Mada masih melihat tukang rakit sahabatnya itu. Patih Gajah Mada bernafas lega, tukang rakit itu tidak bercerita apapun tentang kejadian yang menimpanya semalam. Patih Gajah Mada memang tidak ingin ibundanya mengetahui sebuah persoalan dirinya dengan kisah deng. Ketika tiba di kota Raja Majapahit, ibu dan anak itu pun berpisah. Nyinari Ratih kebarak pasukan khususnya, sementara Patih Gajah Mada langsung ke kepatian menemui Mahapati Arya Tadah. Senang melihatmu di kepatian ini, berkata Mahapati Arya Tadah menyambut kedatangan Patih Gajah Mada. Setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, Patih Gajah Mada langsung bercerita tentang masalah yang tengah dihadapinya. Sadeng adalah sebuah pulau kecil di selatan Jawa Dwipa, sebuah tempat persembunyian para bajak laut menikmati hasil curian mereka, berkata Mahapati Arya Tadah setelah mendengar semua cerita Patih Gajah Mada. Apa yang dapat aku lakukan menghadapi permintaan mereka, wahai Pamanda, bertanya Patih Gajah Mada. Mahapati Arya Tadah tidak segera menjawab pertanyaan Patih Gajah Mada, terlihat menarik nafas dalam-dalam seperti ingin mengumpulkan kejernihan pikirannya. Aku pernah ditugaskan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya menjadi seorang perusuh di berbagai tempat di daerah kekuasaan Raja Jaya Katuang, tujuannya agar semua orang berpikir bahwa Raja Jaya Katuang tidak dapat menjaga keamanan buminya. Berkata Mahapati Arya Tadah kepada Patih Gajah Mada. Ternyata Patih Gajah Mada seorang yang punya kecerdasan yang sangat tinggi, mampu memaknai perkataan Mahapati Arya Tadah. Sebuah care penyelesaian yang tepat, aku akan melakukan sebuah kelompok tandingan di jalur Lamajang dan Bandar Pelabuhan Banyuwangi, membuat keresahan hingga terdengar di pusat kerajaan ini dan memutuskan untuk mengamankan jalur itu, berkata Patih Gajah Mada yang dapat membaca kemana arah pikiran Mahapati Arya Tadah. Ternyata aku tengah berhadapan dengan anak muda yang sangat cerdas, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan, aku akan merestuinya, berkata Mahapati Arya Tadah sambil tersenyum penuh kebanggaan hati. Dan kita tidak hanya menangkap seorang kisah deng, tapi juga kelompoknya para bajak laut yang memang sudah lama ku dengar meresahkan para nelayan di sekitar Pulau Sadeng, berkata kembali Mahapati Arya Tadah. Terima kasih untuk restu pamanda, berkata Patih Gajah Mada sambil menundukan tubuhnya sebagai rasa penghormatannya. Patih Gajah Mada, berkata Mahapati Arya Tadah menyebut nama Gajah Mada lengkap tidak seperti biasanya. Dan Patih Gajah Mada menatap pandangan matu Mahapati yang selalu penuh dengan senyum kasih seorang ayah kepada putranya. Beberapa hari ini aku merasakan wadah di tubuhku. Ini sudah sangat rapuh, semakin hari banyak sekali yang kurasakan, aku sering merasakan letih dan nyilu di beberapa bagian tubuhku, berkata kembali Mahapati Arya Tadah. Terlihat Patih Gajah Mada terdiam, mengetahui ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh orang tua yang sangat bijaksana itu. Tugas di kepatian ini sungguh sangat berat, dibutuhkan seorang yang kuat dan segar untuk dapat berpikir jernih membuat berbagai kebijakan dan keputusan. Sementara aku rasakan usiaku ini sudah tidak layak lagi menangani tugas-tugasku ini, aku bermaksud mengundurkan diri dari istana ini, berkata Mahapati Arya Tadah. Tersentak Patih Gajah Mada mendengar penuturan Mahapati Arya Tadah. Paman bermaksud mengundurkan diri, berkata Patih Gajah Mada dengan wajah dan kening berkerut. Kemenanganku, Patih Gajah Mada, berkata Mahapati Arya Tadah dengan wajah penuh kesungguhan hati. Melihat kesungguhan hati di wajah Mahapati Arya Tadah, terlihat Patih Gajah Mada menarik nafas panjang seperti menunggu apa yang akan disampaikan oleh orang tua itu. Ku tahu bahwa Baginda Raja Sanggrama Wijaya begitu sangat menyayangi melayaknya putranya sendiri. Keris Naga Sastra yang dititipkan kepadamu bermakna bahwa beliau begitu percaya menitipkan kerajaan ini kepadamu. Aku sendiri telah melihat kecerdasan dan kemampuanmu. Sebagaimana Baginda Raja Sanggrama Wijaya, Aku begitu yakin bahwa kamu memang terlahir untuk berdiri di atas yung singgah sana kerajaan Majapahit ini, sebagai seorang pengendali yang dapat membawanya jauh mencapai impian kami, mengarungi samudera raya, membangun nusa damai di tiap dermaga yang kamu singgai. Itulah impian leluar kita di bumi ini, Raja Perkasa Erlangga, berkata Mahapati Arya Tadah dengan suara penuh kesungguhan hati. Aku merasa belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi seorang Mahapati di Istana Majapahit ini, berkata Patih Gajah Mada merasa ragu. Di awal aku juga merasakan hal yang sama sebagaimana dirimu, ragu atas kemampuan diri sendiri. Namun tekat yang kuat telah menghilangkan segala keraguan itu, berkata Mahapati Arya Tadah. Terima kasih atas segala kepercayaan pamanda kepada diriku, namun ijankan aku untuk menyelesaikan masalahku dengan kisah deng, agar tidak ada lagi genjalan di dalam hati ini, berkata Patih Gajah Mada. Menuntaskan kelompok kisah deng akan mengangkat pengcitraanmu, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, berkata Mahapati Arya Tadah. Terima kasih untuk restu pamanda, aku selalu berdoa untuk kesehatan pamanda, berkata Patih Gajah Mada sambil berpamit diri. Aku juga selalu berdoa untuk keselamatanmu, wahai kemenakanku, berkata Mahapati Arya Tadah melepas kepergian Patih Gajah Mada. Demikianlah, Patih Gajah Mada terlihat telah keluar dari istana Majapahit menuju arah barak prajurit khusus, nampaknya ingin menjumpai bundanya untuk berpamit diri. Aku akan selalu merindukanmu, Wahai Putraku. Berkata Nyinari Ratih kepada Patih Gajah Mada yang berpamit diri untuk kembali ke Kota Reja Kediri. Dan siang itu terlihat tiga orang penunggang kuda meninggalkan Kota Reja Majapahit, mereka adalah Patih Gajah Mada bersama dua orang prajurit pengawalnya. Maaf, aku telah menahan kalian cukup lama di Kota Reja Majapahit, berkata Patih Gajah Mada kepada kedua prajurit pengawalnya. Kami prajurit, siap melayani Tuan, berkata salah seorang prajurit pengawal kepada Patih Gajah Mada. Tidak ada kendala apapun dalam perjalanan Patih Gajah Mada, seperti dalam keberangkatannya mereka singgah di barak prajurit khusus yang ada di Kademangan Simpang untuk bermalam di sana. Hingga ketika pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Terima kasih untuk semua pelayanan kalian, berkata Patih Gajah Mada kepada lurah prajurit di barak pasukan khusus Kademangan Simpang. Sebuah kehormatan untuk kami melayani Tuan, berkata lurah prajurit itu melepas keberangkatan Patih Gajah Mada dan dua orang prajurit pengawalnya. Semilir angin pagi yang masih segar mengiringi keberangkatan Patih Gajah Mada dan dua orang pengawalnya yang terlihat telah keluar dari Regol Gapuraka Demangan Simpang. Terlihat juga beberapa pedati para pedagang telah merayap di jalan yang masih sepi itu searah jalan dengan mereka bertiga. Sampai bertemu kembali di kota Raja Kediri, berkata salah seorang pedagang melambaikan tangannya kepada Patih Gajah Mada dan kedua orang prajurit pengawalnya. Maaf, kami mendahului kalian, berkata Patih Gajah Mada membalas lambayan tangan mereka. Para prajurit di Kademangan Simpang ini nampaknya telah menanamkan kecintaan yang tulus di hati para pedagang dan warga di sini, berkata Patih Gajah Mada kepada kedua orang prajuritnya. Demikianlah, tidak ada kendala apapun dalam perjalanan mereka. Hingga manakala matahari terlihat bergeser jauh dari puncaknya mereka telah mendekati batas kota Raja Kediri. Tiba di Istana Daha, Patih Majapahit hanya sebentar beristirahat di Pasanggerahannya. Bila ada yang bertanya tentang diriku, katakan bahwa aku ada di rumah Kirangga Gajah Biru, berkata Patih Gajah Mada kepada seorang pelayan di Pasanggerahannya. Sebagaimana yang dikatakan kepada pelayannya, Patih Gajah Mada memang terlihat telah keluar dari istana seorang diri menuju arah rumah Kirangga Gajah Biru. Selamat datang wahai sahabat mudaku, berkata Kirangga Gajah Biru menyambut kedatangan Patih Gajah Mada. Setelah duduk bersama di pendapak Kirangga Gajah Biru, mereka saling bercerita tentang beberapa hal selama perpisahan mereka. Jadi kuda jenar telah mengakui di hadapan tuan. Patih bahwa dirinya dalang dari pembunuhan Raja Jayanagara, berkata Kirangga Biru setelah mendengar cerita Patih Gajah Mada. Ceritanya Ratanca tentang suaminya ternyata benar, Ratanca tidak bersalah, berkata Patih Gajah Mada. Pembicaraan Patih Gajah Mada dan Kirangga Gajah Biru terhenti mana kala pintu peringgitan terbuka lebar. Terlihat seorang wanita muda muncul dari pintu peringgitan itu sambil membawa minuman hangat. Silahkan dinikmati tuanku, berkata wanita muda itu sambil menganggup penuh hormat kepada Patih Gajah Mada. Terima kasih, berkata Patih Gajah Mada kepada wanita muda itu yang ternyata adalah Nyiratanca. Nyirangga tengah menyiapkan makanan di belakang, berkata Nyiratanca berpamit diri untuk kembali ke dalam. Manakala Nyiratanca sudah berlalu menghilang di pintu peringgitan, Patih Gajah Mada dan Kirangga melanjutkan percakapan mereka. Cuan Patih telah berlaku sangat bijaksana, demi kemapanan dan ketentraman di bumi Majapahit, rahasia besar ini memang harus tertutup rapat-rapat, berkata Kirangga Gajah Biru. Sayang, ada seseorang yang mencuri dengar pembicaraanku dengan kuda jenar dan bermaksud memperalatnya, berkata Patih Gajah Mada bercerita tentang seseorang bernama Kisadeng kepada Kirangga Gajah Biru. Apalah yang diminta orang itu kepada Tuan Patih, bertanya Kirangga Gajah Biru. Orang itu meminta jalur antara Lamajang dan Bandar Pelabuhan Banyuwangi untuk kepentingan dan keuntungan kelompoknya, berkata Patih Gajah Mada. Ijinkan diriku membawa sebuah pasukan untuk menghancurkan orang itu dan kelompoknya, berkata Kirangga Gajah Biru penuh hamarah. Jalur antara Lamajang dan Bandar Pelabuhan Banyuwangi bukan wilayah kerja kita, namun aku telah punya sebuah care untuk menghancurkan mereka, berkata Patih Gajah Mada yang langsung bercerita apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan saran Mahapati Arya Tadah. Aku juga pernah mendengar tentang sekelompok bajak laut yang bersembunyi di Pulau Sadeng, nampaknya harta curian mereka sudah habis dan bermaksud melakukan kejahatan mereka di darat, berkata Kirangga Gajah Biru. Aku perlu seorang telik sandi yang dapat mengamati gerak-gerik serta kebiasaan mereka, berkata Patih Gajah Mada kepada Kirangga Gajah Biru. Besok aku akan menugaskan seorang petugas telik sandi ke wilayah mereka, berkata Kirangga Gajah Biru. Terima kasih, aku akan menunggu hasil kerja petugasmu itu, berkata Patih Gajah Mada. Tidak terasa hari terlihat mulai merayap di ujung senja, halaman muka kediaman Kirangga Gajah Biru sudah mulai redup tanpa cahaya sinar matahari. Dan percakapan mereka berdua terhenti mana kala pintu peringgitan kembali terbuka. Ternyata Kirangga dan Utami terlihat muncul dari pintu peringgitan sambil membawa baki makanan untuk mereka. Semoga masakan orang daha ini berkenan di lidah tuanku, berkata Kirangga Gajah Biru kepada Patih Gajah Mada. Terima kasih, Kirangga. Aku datang kemari justru merindukan masakan orang daha di rumah ini, berkata Patih Gajah Mada. Demikianlah, Patih Gajah Mada menikmati kehangatan suasana di rumah keluarga Kirangga Gajah Biru hingga jauh malam. Di tengah pembicaraan yang tidak membosankan itu, Nyai Rangga Gajah Biru memulai sebuah pembicaraan baru, sebuah pembicaraan mengenai Utami yang telah mengandung muda. Keluarga ini akan menjadi semakin ramai bila Utami akan melahirkan anaknya, berkata Nyirangga Gajah Biru. Semasa hidupnya, suamiku begitu sangat mengagumi tuanku. Atas nama suamiku, kami akan sangat bahagia bila kelak bayiku lahir tuanku berkenan memberi nama untuknya, berkata Nyiratanca kepada Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada tersenyum gembira menatap wajah tulus Nyiratanca. Rasa bersalahnya yang telah salah tangan membunuh suaminya seketika telah hilang sirna berganti sebuah kepeduliannya atas derita yang dialami oleh wanita itu. Aku merasa terhormat diberikan kepercayaan ini, bila bayimu perempuanku beri nama sebagai Nala Dipa. Sementara bila bayimu laki-laki, ku beri nama sebagai Nala. Ijinkan diriku menjadi ayah angkatnya, izinkan diriku untuk membimbingnya sebagaimana puteraku sendiri, berkata Patih Gajah Mada penuh kesungguhan hati. Semoga Gusti Yang Maha Agung memberkati tuanku, berkata Nyiratanca penuh keharuan. Semoga Gusti Yang Maha Agung memberkati tuan Patih, berkata kirangga Gajah Biru dan istrinya bersamaan ikut merasa gembira mendengar perkataan Patih Gajah Mada yang mereka hormati itu. Demikianlah, dalam suasana yang hangat penuh kegembiraan itu tidak terasa hari telah merambat semakin malam. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu, wahai sahabat mudaku, berkata kirangga Gajah Biru melepas Patih Gajah Mada kembali ke Istana Daha. Aku akan sering singgah, berkata Gajah Mada melambaikan tangannya di ujung anak tangga pendapa. Dan Seng Mentari datang terbit dan terbenam silih berganti menyapa Seng kala menunggu rembulan bersinar sempurna di malam Purnama. Sementara pohon asam yang kering mulai tumbuh tunas-tunas daun mudanya, burung-burung kecil telah tumbuh dewasa mulai mencari pasangan dan tempat sarang untuk menetaskan telur-telur mereka. Dan di ujung senja itu, Patih Gajah Mada terlihat duduk di serambi pasanggerahannya setelah seharian berada di kepatian. Ada seorang tamu yang ingin bertemu tuanku, berkata seorang pelayan lelaki kepada Patih Gajah Mada. Apakah kamu mengenalnya? bertanya Patih Gajah Mada kepada pelayan itu. Kirangga Gajah Biru berkata pelayan itu kepada Patih Gajah Mada menyebut sebuah nama. Mendengar yang datang bertemu itu adalah Kirangga Gajah Biru, segera Patih Gajah Mada meminta pelayannya itu untuk menjemput tamunya. Tidak lama kemudian pelayan itu telah datang kembali bersama seorang lelaki tua yang tidak lain adalah Kirangga Gajah Biru. Senang sekali mendapat kunjungan dirimu, wahai Kirangga Gajah Biru, berkata Patih Gajah Mada kepada Ki Gajah Biru di serambi pasanggerahannya. Sekali-kali orang tua mendatangi orang muda, berkata Kirangga Gajah Biru penuh senyuk cerah. Lama aku tidak singgah ke rumahmu, bagaimana kabar keadaan keluargamu, berkata Patih Gajah Mada. Istriku sering menanyakan tentang dirimu, sementara utami umur kehamilannya sudah semakin tua, berkata Kirangga Gajah Biru. Bagaimana dengan petugas Telik Sandi yang kita tugaskan mengamati kisah deng dan kelompoknya, bertanya Patih Gajah Mada. Untuk itulah aku datang menemuimu, berkata Kirangga Gajah Biru berbisik perlahan. Langsung Kirangga Gajah Biru bercerita bahwa petugas Telik Sandi itu telah kembali dan telah menyampaikan kepadanya semua hasil pengamatannya. Jalur antara Lamajang dan Belambangan adalah sebuah jalur perdagangan yang cukup ramai saat ini. Sayangnya jalur itu sepertinya sebuah jalur tak bertuan. Kisah deng dan kelompoknya telah menjadi penguasa baru yang memungut upeti dari para pedagang yang melewati jalur itu, berkata Kirangga Gajah Biru menuturkan hasil pengamatan petugas Telik Sandinya. Berapa kira-kira jumlah kelompok mereka itu, bertanya Patih Gajah Mada. Ada sekitar 600 orang terdiri dari para bajak laut dari berbagai tempat. Kekuatan mereka dapat bertambah dengan menggunakan para penduduk yang tinggal di sekitar jalur itu, berkata Kirangga Gajah Biru kepada Patih Gajah Mada. Hingga saat ini mereka memang tidak meresahkan warga setempat, mereka hanya meminta sedikit upeti dari para pedagang dengan alasan menjaga keamanan mereka, berkata Patih Gajah Mada. Pada suatu saat, mereka dapat menggalang sebuah kekuatan yang besar, berkata Kirangga Gajah Biru. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Mahapati Arya Tadah, berkata Patih Gajah Mada. Apa rencana Tuan Patih Gajah Mada menghadapi mereka, bertanya Kirangga Gajah Biru. Menghancurkan mereka selagi belum memiliki kekuatan yang besar, berkata Patih Gajah Mada. Aku siap menugaskan para prajurit ke diri, berkata Kirangga Gajah Biru. Jalur Lamajang dan Belambangan itu bukan wilayah kerja kita, Aku khawatir Raja Dewi Maharajasa dan suaminya Raden Kudamerta tidak mengizinkannya, di samping aku juga tidak ingin rahasia besar kematian Raja Jayanagara diketahui oleh mereka, berkata Patih. Gajah Mada. Terlihat keduanya terdiam, nampaknya keduanya tengah berpikir untuk mencoba mencari jalan. Aku akan mencoba mendekati Adi Patih Menak Koncar di Lamajang, mudah-mudahan dirinya dapat membantu kita, berkata Patih Gajah Mada. Cuan Patih benar, banyak para pedagang berasal dari Lamajang, mudah-mudahan Adi Patih Menak Koncar dapat membantu kita, berkata Kirangga Gajah Biru menambahkan. Adi Patih Menak Koncar masih punya pengaruh yang cukup besar dalam persekutuan perguruan teratai putih di Jawa Dwi Pa dan Bali Dwi Pa yang pernah dipimpin oleh Empu Nambi, aku berharap mendapat dukungan darinya, berkata Patih Gajah Mada. Kapan tuan Patih Gajah Mada akan berangkat ke Lamajang, bertanya Kirangga Gajah Biru. Bila Raja Dewi mengizinkan, besok aku akan segera berangkat ke Lamajang, berkata Patih Gajah Mada. Sementara itu hari telah mulai larut malam, Kirangga Gajah Biru pamit untuk kembali ke rumahnya. Aku selalu berdoa untuk keselamatan dirimu dan keluargamu, berkata Patih Gajah Mada melepas kepergian Kirangga Gajah Biru. Manakala Ki Gajah Biru telah lama pergi, Patih Gajah Mada masih tetap berada di serambi pasang gerahannya. Aku belum mengenal siapa gerangan kisah Deng itu, berkata Patih Gajah Mada dalam mengingat kembali saat-saat berada di hutan Sastrawulan. Terima kasih. Terima kasih.